Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 13. Bapak 49. Orang berjubah hijau itu tertawa dingin dan berkata, ramalan suhu tidak salah. Tanda petik. Ia berhenti sejenak kemudian berkata pula, kepintaranmu, sudah lama sudah merupakan duri dalam mataku, niatku hendak membunuhmu, bukan baru timbul hari ini. Sayang kau bersembunyi di golongan pengemis, hingga selama itu aku tidak dapat mencarimu untuk melaksanakan niatku, kebetulan hari ini kau datang sendiri. Meskipun siaote tiada berniat mencelakakan suheng, tetapi sudah lama siap siaga, apabila aku tidak mempunyai perhitungan dan rencana yang pasti tidak nanti aku berani datang sendiri menjumpai kau. Dalam rimba persilatan dewasa ini, kau terhitung sebagai rintangan terbesar dalam usahaku untuk menguasai rimba persilatan, kalau aku tidak menyingkirkan kau niscaya aku tidak akan enak makan enak tidur, tidak peduli di luar rumah ini kau sudah memasang jaring atau ranjau, juga tidak dapat menghalangi maksudku ini. Kita pernah belajar bersama-sama dalam satu perguruan, maka aku memberikan sedikit perlakuan baik terhadapmu, aku mengijankan kau untuk mengeluarkan semua isi hatimu dan memilih care kematianmu. Ia membuka ikat pinggang sutra hijau, dengan cepat-cepat digantungkan di atas penglari dan membuat satu lingkaran, kemudian menggeser sebuah kursi diletakkan di bawah gantungan tali ikat pinggang itu. Setelah itu mengeluarkan sebilah pedang pendek, diletakkan di atas meja. Setelah selesai semua, lalu berkata, kau ingin menggantung diri atau menggunakan pedang, boleh pilih sendiri. Pedang ini ada racunnya yang sangat berbisa. Begitu mengenai daging, orang akan binasa dengan segera. Apabila kau mempercayai aku, mati dengan menggunakan pedang akan mengurangi banyak penderitaan. Lambat-lambat ia mundur dua langkah berkata pula, aku menunggu sebentar. Setelah waktu itu lewat dan kau masih belum turun tangan sendiri, terpaksa aku harus bertindak. Tengsaan mengawasi tali ikat pinggang dan pedang pendek itu sebentar. Sambil mengerutkan alisnya kemudian berkata, bolahkah Suheng membuka kedok kulit muka, supaya siawate dapat melihat wajahmu untuk penghabisan kali. Orang berjubah hijau itu berpikir lama sekali, baru berkata baiklah. Kemudian membuka kedok kulit manusia yang menutupi mukanya. Di balik kedok itu ternyata merupakan seraut muka berwarna merah matang. Di antara kedua pelipisnya tampak dua bekas tanda goresan sehingga membuat mukanya yang memang sudah buruk nampak semakin buruk. Tengsaan tiba-tiba berlutut dan berkata, siawate dengan Suheng bersama-sama berguru sudah sepuluhi tahun lamanya. Dengan kali ini baru dua kali melihat wajah Suheng yang sebenarnya. Ini juga merupakan yang penghabisan kali bagimu demikian terdengar suara yang dingin dan seram sebagai jawaban. Ketika Tengsoan mengangkat muka, potongan wajah jelek berwarna merah matang itu sudah tidak tampak. Orang berjubah hijau itu sudah mengenakan kedok kulit manusia kembali. Tengsoan perlahan bangkit. Sambil mengawasi orang berjubah hijau itu, tangannya mengambil pedang pendek yang diletakkan di atas meja. Hunus pedangmu berkata orang berjubah hijau sambil tertawa. Tengsoan menghunus pedang dari sarungnya. Pedang itu memancarkan sinar biru berkilauan. Lalu berkata, Suheng, racun di atas pedang ini tampaknya sangat berbisa. Bukan saja sangat berbisa, pedang ini juga sangat tajam sekali. Cukup dengan ujung pedang, kau goroskan di daging, kematian dengan cepat mengakhiri hidupmu dengan cepat. Menurut apa yang Xiaotei tahu, racun sangat berbisa serupa itu memang tidak menimbulkan rasa sakit bagi orang. Orang berjubah hijau itu agaknya sudah tidak sabar lagi, katanya dengan suara galak kau sebetulnya mau mati atau tidak. Tengsoan dengan tangan kiri memegang pedang berbisa, tangan kanannya dari dalam saku mengeluarkan sebuah kotak berwarna putih. Met orang berjubah hijau itu mengawasi kotak putih itu, kemudian berkata, dalam kotak itu bukankah terisi kitab lanjutan dari kitab Tiankan Peninggalan Suhu? Dugaan Suheng tidak salah. Letakkan kotak itu dan mundur tiga langkah. Tengsoan menurut, ia meletakkan kotak putih itu seraya berkata, sesaat sebelum Suhu menutup mata, kotak ini diberikan kepada Xiaotei dengan disertai pesanan, apabila suatu waktu kita Suheng dan Suheng bertengkar menjadi musuh, suruh aku buka kotak ini. Dalam lanjutan dari kitab Tiankan ini, semua sudah ditulis bagaimana caranya harus menghadapi Suheng. Sudahkah kau membuka kotak itu? Meskipun Suheng seorang yang tidak mempunyai perasaan persaudaraan, tetapi Xiaotei tidak boleh berlaku tidak menurut aturan selayaknya. Maka selama itu juga belum pernah membuka, berkata Tengsoan sambil menggelengkan kepala. Lapi pula Xiaotei juga menganggap tidak perlu membuka kotak ini. Apakah kau mengandalkan kepintaranmu sendiri dan bertanding denganku dengan mengandalkan kepintaranmu sendiri? Pertempuran antara saudara sendiri nampaknya sudah tidak dapat dilakukan, maka Xiaotei terpaksa keluar sendiri. Kau sungguh berani berkata orang berjubah hijau itu sambil melancarkan totokan jari tangan dari jarak jauh. Tengsoan mengeluarkan seruan tertahan, badannya mundur dua langkah, kipas di tangan kirinya terjatuh di tanah, lengan tangan kirinya itu sudah diturunkan ke bawah. Keringat dingin mengucur keluar, tetapi ia paksakan diri untuk bertahan, kemudian berkata, Kepandayan suheng kian hari kian meningkat. Totokan jari tangan dari jarak jauh ini sudah melumpuhkan lengan kiriku. Aku hendak melumpuhkan kedua tanganmu dan memotong kedua pahamu. Tengsoan agaknya sudah tidak sanggup lagi perlahannya menggeser dua langkah menjatuhkan dirinya di atas kursi. Orang berjubah hijau itu agaknya timbul perasaan tidak tega menyaksikan keadaan sutenya itu, tangan kanannya perlahan diturunkan kembali. Tengsoan mengeluarkan suara batuk, kemudian menghapus keringat di jidatnya dan berkata, Dalam kotak ini, entah isinya benar lanjutan kitab tiankan atau bukan, siya Otei kurang jelas, sebab selama itu siya Otei belum pernah membukanya juga berat untuk membacanya. Met orang berjubah hijau itu tampak pula napsunya ingin membunuh, katanya sambil tertawa dingin. Apapun katamu, juga sudah tidak dapat menggerakkan hatiku. Tangan kanannya bergerak, lagi satu serangan Totokan meluncur keluar dari tangannya. Tengsoan cepat sekali kedua kakinya menjejak tanah, sehingga orang berikut kursinya menjeblak ke belakang. Dengan denikian, serangan orang berjubah hijau tadi mengenai tempat kosong, tetapi kemudian dengan cepat melompat, kaki kanannya menginjak dada Tengsoan, lalu berkata dengan nada suara dingin, meskipun kita mempunyai perikatan persaudaraan 10 tahun sebagai saudara dalam satu perguruan, tetapi keadaan pada dewasa ini jauh berlainan hari ini jika aku tidak membinasakanmu, dikemudian hari pasti akan meninggalkan suatu bahaya besar. Jikalau Suheng melancarkan serangan dari jarak jauh lagi, Xiaotei mungkin hanya dapat duduk menunggu kematian. Tetapi dengan perbuatan Suheng yang menyerbu diriku ini, sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang sangat bodoh. Apa kesalahanku? Sewaktu kau mendekati diriku, aku sudah turun tangan dam terhadap dirimu. Kau mengoceh. Xiaotei selamanya tidak berkata sembarangan, bukankah Suheng sudah tahu adatku? Dengan apa kau dapat membuktikan bahwa aku sudah terkena serangan bokonganmu? Harap Suheng menggulung lengan bajumu yang kiri. Coba kau lihat sendiri. Orang berjubah hijau itu berpikir sejenak. Benar saja, ia mengangkat tangan kirinya menggulung lengan jubahnya. Lama ia periksa dengan cermat, tetapi sedikit pun tidak tampak adanya tanda apa, hingga seketika itu ia menjadi marah. Selagi hendak bertindak lagi, kaki kanan yang menginjak dada Teng Soan tiba terasa kesemutan. Bukankah Suheng sudah tahu bahwa Xiaotei tidak pandai ilmu silap demikian Teng Soan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Sudah sepuluh tahan lebih kita tidak bertemu muka, siapa tahu selama itukah sudah belajar. Anggaplah aku sudah belajar, juga masih belum sanggup menandingi Suheng. Kau masih mempunyai pengertian mengetahui keadaanmu sendiri. Tetapi dalam soal mengadu otak dan siasat. Seperti juga dengan mencatur, Suheng selalu kalah terhadapku. Orang berjubah hijau memperdengarkan suara di hidung, tidak menjawab. Dengan menahan rasa sakitnya, Teng Soan berkata pula, kalau tadi Suheng tidak turut perkataan Xiaotei, menggulung lengan jubah tangan kirinya, biar bagaimana Xiaotei tidak mampu menyerang paha kananmu. Orang berjubah hijau itu perlahan mengangkat kaki kanan yang menginjak dada Teng Seraya berkata, dengan senjata apa kau membokong aku? Aku tidak paham ilmu silat, tidak tahu bagaimana caranya mengatur jalan pernafasan dan menyembuhkan luka. Harap Suheng sembuhkan dulu tangan kiriku. Sudahkah Suheng berbuat demikian? Orang berjubah hijau itu kembali memperdengarkan suara di hidung, namun ia menerima baik permintaan Teng Soan, dengan tangannya ia mengangkat tangan kiri Teng Soan. Teng Soan mengeluarkan suara keluhan tertahan, air keringat membasahi sekujur badannya. Sekarang kau harus terangkan berkata si orang jubah hijau. Teng Soan berkata sambil mengibas-ngibaskan kipasnya kita dua saudara dalam perguruan sudah banyak tahun tidak bertemu. Hari ini kita bisa bertemu muka, juga terhitung suatu kejadian mengembirakan, mana kita boleh lewatkan cuma-cuma. Kau mau apa? Si Ote ingin minum beberapa cawan arak dengan Suheng. Kau tidak takut aku menaruh racun dalam arak. Si Ote tidak ingin hidup sendirian maka senang turut mati bersama Suheng. Dua orang itu mengadu lidah, masing mengeluarkan perkataan tajam. Oleh karena satu sama lain merupskan saudara dalam satu perguruan, maka kejadian yang sudah lalu masih meninggalkan kenangan yang sangat dalam lubuk hati mereka. Kesan yang agak tidak menyenangkan di masa lalu menambah rasa curiga bagi mereka. Orang berjubah hijau berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin Suhu mewariskan kau pelajaran rahasia yang belum pernah diberikan kepadaku. Suheng berguru kepada Suhu dengan membawa kepandayan yang Suheng sudah punyai. Karena Suhu sayang dengan bakat dan kepandayanmu, maka ia memberi pelajaran kepadamu. Dalam hal ilmu silat, kau sudah mendapat warisan kepandayan Suhu seluruhnya. Dalam rimba persilatan dewasa ini, sulit dicari tandingannya. Tetapi dalam hal menggunakan racun berbisa, menggunakan siasat pertempuran, kau barangkali sudah mewariskan kepandayan Suhu yang masih dirahasiakan bagiku. Teng Soan tersenyum misterius, katanya, sepuluh tahun berselang sewaktu nama Kun Liong Ong baru mulai terkenal, si Aotei sudah merasa curiga bahwa orang itu adalah kau. Hari ini, sepuluh tahun kemudian, telah terbukti bahwa dugaanku itu tidak salah. Jikalau kau bisa terjun di kalangan Kang O pada sepuluh tahun berselang, keadaan dunia mungkin akan terbagi dua bagian. Sayang kau terlambat sepuluh tahun, beberapa tokoh kuat yang berkepandayan tinggi dalam kalangan Kang O dewasa ini, beruntun sudah binasa di bawah tanganku, baik secara terang maupun secara menggelap. Sekarang ini di dalam rimba persilatan sudah tiada seorang pun yang sanggup melawan aku. Dua orang sesepuh tuli dan gagu dari golongan pengemis, mereka berdua berkepandayan agak sangat tinggi, cukup untuk menandingi Suheng. Apalagi selama ini aku sudah berhasil memilih tenaga baik membentuk pasukan delapan orang hulu balang dan empat puluh delapan orang pasukan berani mati. Meskipun kedudukan Suheng sudah kokoh kuat, tetapi sayang kau mempunyai adat yang banyak curiga dan tidak suka orang berkepandayan tinggi darimu sehingga sulit untuk mendaparkan bantuan orang kuat yang benar dapat kau gunakan. Kau hanya menggunakan tangan besi, perbuatan tangan kejam dan pengaruhnya obatan untuk membangun kekuatan besar. Tetapi apabila obat yang kau gunakan kepada mereka tidak berguna, orang itu tidak akan suka menjualkan tenaganya untukmu lagi. Pada dewasa ini, orang yang dapat menggunakan obat racunku hanya kau seorang saja. Tetapi kau sudah berada dalam genggamanku. Hari ini kau tidak mungkin lagi bisa berlalu dari sini dalam keadaan hidup. Itu memang benar, apabila Suheng hari ini hendak membunuh aku, sudah cukup dengan gerakan tangan saja. Tetapi setelah kau membunuh aku, dalam waktu 12 jam kau akan menyusul aku ke alam bakar. Aku tidak percaya kau sudah berhasil membokong diriku, apalagi aku sudah menggunakan kekuatanku untuk menutup semua jalan darah di paha kananku. Paling aku hanya kehilangan sebuah paha saja. Apabila siya Ote tidak mempunyai kero untuk menaklukan Suheng, tidak nanti aku berani datang kemari seorang diri. Sekarang hanya ada dua kero untuk menyelesaikan persoalan antara kita berdua. Kero bagaimana? Siya Ote telah memenuhi undangan Ouyang Tong, pemimpin golongan pengemis untuk memberikan bantuan golongan pengemis dalam waktu 10 tahun. Sekarang waktunya tinggal 1 bulan sudah akan habis. Jikalau kau mau lepas tangan tidak mau mencampuri dunia persilatan lagi, lalu mengasingkan diri ke tempat yang tenang, bukan saja dapat mempertahankan hubungan tapi aku sendiri juga suka mendirikan sebuah bangunan mewah untuk kediamanmu. Apabila Suheng bersedia mengasingkan diri bersama siya Ote, tidak campur tangan lagi dalam urusan rimba persilatan sekalipun berdiam diri di dalam rumah gubuk juga sudah merasa puas. Orang berjubah hijau itu tiba-tiba tertawa dingin, memotong ucapan Teng Soan, katanya, tampaknya di antara kita berdua, harus ada salah satu yang mati. Mungkin akan merupakan suatu tragedi yang tragis, meskipun kematiannya ada yang lebih dulu dengan belakangan sudah tentu siya Ote akan berangkat lebih dulu, tetapi sebelum ayatku dingin, Suheng juga akan merasakan rasanya kematian. Teng Soan menarik napas panjang, kemudian berkata pula, siya Ote tidak bermaksud akan bermusuhan dengan Suheng. Kalau kau benar tidak akan bermusuhan denganku, itu berarti kau masih segan meninggalkan kekuasaanmu dan pengaruhnya. Apabila kau mau mengkhianati golonhan pengemis, aku akan memberikan tugas penting bagimu dan kita berdua bisa bekerja sama. Untuk menguas air rimba persilatan, sangat mudah sekali. Sejak dahulu kala, walaupun sudah banyak muncul orang kuat, tetapi belum pernah terjadi ada orang yang mampu menguas air rimba persilatan dengan seorang diri. Sebelum Suhu menutup mata, telah meninggalkan pesan kepada siya Ote berwanti-wanti sekali-sekali tidak boleh berpeluk tangan. Menyaksikan perbuatan Suheng yang hendak melakukan kekejaman di kalangan Kang Ou? Tutup mulut bentak orang berjubah hijau itu dengan suara bengis kau masih menyebut aku Suheng. Kau harus tahu bahwa antara golongan tua dan golongan muda itu ada tingkatannya. Orang-orang rimba persilatan paling mengutamakan tingkatan. Apakah kau yang menjadi suteku berani memberikan pengajaran kepadaku tanpa memandang kepada orang yang lebih tua? Bagaimana siya Ote berani melanggar peraturan itu? Sebetulnya karena siya Ote tidak berani melanggar pesan Suhu. Terserah apa katamu, tetapi bagaimana aku bisa percaya? Apabila siya Ote membawa pesan tertulis Suhu, apakah Suheng suka bertindak menurut pesan Suhu itu? Aku tidak percaya ada kejadian serupa itu. Teng Soan tertawa hambar, dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah sampul yang tertutup rapat dan diberikan kepada Suhengnya. Orang berjubah hijau itu membaca sebentar lalu dimasukkan ke dalam sakunya dan berkata, Dengan nada suara dingin, hanya dengan sepucuk surat ini susah membuat aku percaya. Rasanya Suhu masih meninggalkan barang bukti lain. Meskipun ada barang bukti, sayang siya Ote tidak membawanya. Sekalipun Suheng membunuh aku juga tidak akan menemukan barang itu. Kau berani datang seorang diri menjumpai aku tentunya sudah ada persiapan. Apakah kau percaya aku tidak akan membunuhmu? Dengan tekat mengorbankan jiwa jikalau aku datang kemari. Itu bagus, aku pasti akan memuaskan keinginanmu. Teng saat tiba menarik papas, air matu berlinang di matanya, dengan suara sedih dia berkata, Siya Ote hendak datang kemari, memang sudah tahu susah sekali untuk menginsafkan Suheng, tetapi tali persaudaraan dalam seperguruan selama 10 tahun lebih, Siya Ote sesungguhnya tidak tega berdiam berpeluk tangan. Orang berjubah hijau itu tertawa besar, lalu berkata air matu sangat berharga bagi seorang laki jantan, bagaimana boleh sembarangan dikeluarkan. Apabila kau sudah tahu diri tidak ada harapan untuk hidup lagi, bukankah lebih lekas kau bebaskan jiwamu sendiri? Biarlah aku kehilangan sebuah paha, hari ini pasti kau akan ku bunuh. Wajah Teng Soan berubah, ia menghapus kering air matanya, lalu berkata, demikian rupa Suheng mendesak Siya Ote, terpaksa Siya Ote akan melaksanakan pesan Suhu. Sekalipun semua tokoh kuat golongan pengemis dikerahkan di luar gedung ini, apa mereka bisa berbuat terhadap aku? Suheng jangan omong besar, kau adalah orang yang mengerti ilmu silat, cobalah dulu pernapasanmu. Di dalam tubuhmu kau merasakan perubahan apa-apa atau tidak? Tidak perlu dicoba, aku sudah tahu, paha kananku terbokong olahmu, tetapi kau melalaikan kecerdikanku. Ketika aku merasa paha kananku terluka, aku sudah menutup jalau darahku. Apakah kau pikir hendak menyuruh aku mencoba menyelidiki racun dalam tubuhku supaya racun di dalam paha kananku itu terbawa masuk ke dalam jantung? Kau ternyata keliru, kau juga tidak pikir dulu aku orang macam apa, bagaimana dapat kau tipu? Suheng menang seorang sangat cerdik, Siawte sangat kagum. Met orang berjubah hijau itu ditujukan kepada kotak putih itu, kemudian berkata, benarkah lanjutan kitab Tiankan berada di dalam kotak itu? Suheng boleh buka periksa sendiri, nanti akan tahu bahwa Siawte tidak berbohong. Perhitungan manusia tidak bisa melawan perhitungan Tuhan, barang yang suhu turunkan kepadamu untuk menundukkan aku, telah kau antarkan sendiri kepadaku. Tetapi sekarang aku masih belum sempat membuka kotak itu. Kau matilah dengan perasaan tenang. Tidak peduli, apa isi kotak itu, aku pasti akan membukanya sekalipun barang yang ada dalam kotak itu bisa membawa celaka pada diriku, aku juga akan membukanya. Suheng jangan coba berlaku pintar sendiri. Kalau kau merusak kotak itu, kau nanti akan menyesal sendiri. Kau harus tahu bahwa aku berbuat segala hal belum pernah menyesal. Rahasia untuk menundukkan kau yang suhu turunkan kepadaku tersimpan dalam kotak itu. Suheng hendak simpan atau merusaknya, terserah kepada Suheng sendiri. Siahwete tidak percaya dengan tidak adanya rahasia yang diturunkan oleh suhu, Suheng benar bisa malang melintang tanpa ada tandingan. Bagus sekali. Adakah kau bermaksud supaya aku menghentikan usahaku? Suheng adalah orang yang tidak berperasaan sudah tentu tidak boleh sesalkan Siahwete akan berlaku tidak sopan lagi. Sayang kau tetap masih belum mendapat kesempatan menyingkir dari sini. Belum tentu. Kecuali kau sudah belajar ilmu masuk ke dalam tanah. Teng Soan mengangkat tinggi kipas di tangannya, asap tebal tiba mengepul keluar dari kipasnya, dalam waktu sangat singkat sudah menutupi diri Teng Soan sekitar delapan kaki. Orang berjubah hijau itu perdengarkan suara di hidung, katanya dengan sikap sombong, permainan anak kecil, kau juga berani pertunjukkan di hadapanku. Tangannya lalu bergerak melancarkan serangan kepada gumpalan asap tebal itu. Serangan itu hebat sekali, di tengah gumpalan asap tebal itu terbuka satu lubang. Tetapi Teng Soan seolah sudah merat selagi asap tebal mengepul keluar, tidak kelihatan bayangannya, juga tidak terdengar suaranya. Orang berjubah hijau itu meskipun mulutnya tidak berkata apa, tetapi dalam hatinya sangat terkejut pikirnya, apabila ia sampai kabur, terhadap rimba persilatan di kemudian hari, sesungguhnya membawa efek besar sekali. Selagi masih berpikir, tiba-tiba terdengar suara Teng Soan, suheng lekas tutup pernafasanmu. Asap ini mengandung racun sangat berbisa. Orang yang berjubah hijau itu memang sejak tadi sudah menutup pernafasannya. Kerahkan pandangan ke dalam gumpalan asap itu, mencari jejak Teng Soan. Tangan kanannya sudah siap, begitu melihat Teng Soan segera diserangnya. Dengan Teng Soan ia sudah sama berguru 10 tahun lebih. Ia tahu sutenya yang belajar lebih dahulu daripada dirinya. Kecuali pelajaran ilmu silat, pelajaran berbagai ilmu kepandayan suhunya-suhunya, sudah diwariskan oleh suhunya semua. Kecerdasan dan keberaniannya masih jauh lebih menang daripada ia sendiri. Dalam segala hal, ia sangat hati, tidak akan menempuh bahaya. Maka saat itulah barangkali kesempatan satunya untuk menyingkirkan jiwa sutenya itu. Apabila kesempatan ini dilewatkan, untuk selanjutnya barangkali sudah tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk membunuhnya. Suasana dalam ruangan itu mendadak menjadi sunyi, tetapi asap tebal yang mulai membuyar memenuhi ruangan, sedikit pun tidak tampak berkurang, bahkan sebaliknya, asap itu mulai meluap, tidak lama kemudian, hampir seluruh ruangan itu sudah dipenuhi oleh asap. Orang berjubah hijau itu meskipun mempunyai pandangan metem lebih manusia biasa, namun juga tidak berhasil menemukan jejak Teng Soan, maka di samping mencari-cari dengan matanya, ia juga melancarkan serangan jarak jauh dengan cara membabi buta. Karena serangan hebat yang membabi buta itu hingga semua barang termasuk meja dan kursi di ruangan itu menjadi korban sasaran kemarahannya sehingga hancur berantakan. Apa yang mengherankan, asap tebal itu meskipun nampak bergelombang atau terbuka ruangan akibat hembusan angin yang keluar dari tangan orang yang berjubah hijau itu, tetapi itu hanya sebentar saja dan kemudian menutupi lagi bahkan makin tebal asapnya. Di antara gumpalan asap itu, terdengar suara Nyesuat Kyao yang sangat nyaring, Ayah jangan khawatir. Aku sudah menjaga pintu ruangan. Ia tidak akan bisa lolos lagi. Orang berjubah hijau itu berkata, kau lemparkan api ke dalam ruangan. Nyesuat Kyao menurut, sebentar kemudian, benar saja dalam ruangan itu tampak sinar api. Tetapi penerangan yang keluar dan api itu lemah sekali, sinarnya hanya dapat menerangi tempat itu sekitar tiga kaki saja. Sinar api itu bagi mati orang biasa mungkin tidak ada gunanya, tetapi orang berjubah hijau itu dapat menggunakan matanya untuk melihat dengan tegas barang-barang sekitar setombak persegi. Tetapi apa yang dilihatnya hanya meja kursi yang sudah hancur berantakan di tanah, sedangkan tengsoan tidak tampak bayangannya entah kemana. Asap tebal yang memenuhi ruangan itu, pada akhirnya perlahan-lahan mulai menipis dan buyar. Barang-barang di dalam ruangan kini mulai tampak nyata. Hancuran meja kursi nampak berantakan di tanah, tetapi tidak tampak bayangan tengsoan. Nieswat Kyao yang menggunakan gaun berwarna putih perlahan-lahan berjalan masuk, ia memanggil ayah angkatnya dengan suara perlahan. Ayah! Orang berjubah hijau dengan mata penasaran, memperdengarkan suara di hidung kemudian bertanya, kemana larinya sastrawan tadi? Anak sejak tadi terus menjaga di pintu namun tidak nampak orang keluar dari ruangan. Orang berjubah hijau berpikir sejenak, ia melompat masuk ke dalam kamar dengan menggunakan satu kaki. Kini ia baru tahu bahwa jendela dalam kamar terbuka lebar. Dengan penuh kemarahan ia berkata sungguh gila mengapa aku tidak memikirkan ini. Semua ini ada salah anak yang kurang waspada, sehingga ia dapat lari dari jendela itu, tetapi rasanya ia belum pergi terlalu jauh, mungkin masih keburu dikejar. Orang berjubah hijau itu menggelengkan kepala, perlahan ia berjalan menghampiri sebuah bangku, dan duduk di atasnya. Paha kananku telah terserang secara menegelap olehnya. Nieswat Kyao buru berjongkok dan memeriksa kaki ayah angkarnya. Di paha kecil kaki kanan menancap sebuah jarum mas yang ada kepalanya. Nieswat Kyao berkata sambil mengangkat muka mengawasi ayahnya, Ayah, apakah jarum itu perlu dicabut? Aku sudah menutup jalan darah paha kananku, sekalipun jarum itu mengandung racun juga tidak halangan. Kau cabut saja. Nieswat Kyao lalu mencabut jarum mas itu. Jarum mas itu panjangnya kira dua cun. Agak ganjil jarum mas itu mempunyai kepala, apabila tidak ada kepalanya mungkin masuk semua ke dalam daging, sehingga tidak mudah mencabutnya. Nieswat Kyao agaknya merasa heran mengapa jarum itu bukan jarum biasa, melainkan jarum pentul tapi perasaannya itu tidak berani menyatakan kepada ayahnya. Orang berjubah lejau itu setelah menyambut jarum mas dari tangan anaknya, diperiksanya dengan teliti. Jarum itu memancarkan sinari yang gemerlapan. Bobotnya cukup berat, jelas terbuat dari emas murni, bahkan tidak seperti mengandung racun. Tiba terdengar suara Nieswat Kyao yang memperlihatkan keterkejutan. Dari bawah jendela mendapatkan sepotong kertas putih. Orang berjubah hijau itu menyambuti kertas itu. Di atasnya terdapat tulisan, inilah sebuah jarum mas yang khusus kubuat untuk melarikan diri. Siawete sudah menduga suheng pasti curiga jarum mas ini mengandung racun yang sangat berbisa. Orang berjubah hijau itu sangat mendongkol, ia memaki kepada dirinya sendiri, jikalau aku tadi segera turun tangan membinasakan dirinya, sudah tentu dia tidak bisa kabur. Ia bawa kau lagi lanjutan surat itu yang berbunyi. Sebetulnya jarum pentol mas itu, sedikit pun tidak mengandung racun, biar bagaimana, kita masih mempunyai hubungan persaudaraan 10 tahun lebih, bagaimana Siawete tega hati menggunakan tangan ganas terhadap suheng. Pada dewasa ini berbagai partai besar rimba persilatan semua sudah menaruh perhatian atas perbuatan suheng. Apabila semua partai besar tergabung dengan golongan pengemis, bersama menghadapi suheng, bahayalah kedudukan suheng. Harap suheng pikir masak. Orang berjubah hijau itu sehabis membaca surat itu, lalu drobeknya dan dilemparkan di tanah, sambil menengadah. Keatas ia berpikir, kemudian berkata, ia tidak paham ilmu silat. Untuk lari, bukan soal memudah. Selagi asap tebal mengepul, ada orang menggunakan kesempatan itu masuk ke dalam ruangan dan kemudian membawa kabur ia melalui jendela itu, berkata Nia Swat Kyao. Orang berjubah hijau itu mengawasi Nia Swat Kyao sejenak, lalu berkata, kejarlah segera, ia datang dengan mengendarai kereta, sudah tentu pulang dengan kereta itu juga. Nia Swat Kyao menurut, ia lompat keluar melalui jendela. Bab 50 Orang berjubah hijau itu menutup daun jendela dan duduk lagi di bangku memeriksa paha kanannya. Bekas jarum itu, sedikit pun tidak terdapat warna matang biru. Ia tahu bahwa ucapan Teng Soan yang mengatakan jarum as itu tidak mengandung racun rasanya memang benar. Ia coba mengatur pernapasan, benar saja tubuhnya juga tidak terdapat tanda keracunan. Mari kita mengikuti perjalanan Nia Swat Kyao. Setelah keluar dan gedung itu, ia balik ke depan memanggil Siang Kuan Kyao kemudian pergi mengejar bersama-sama. Mendadak ia seperti merasa bahwa Siang Kuan Kyao itu kini sangat penting artinya bagi dirinya. Dua orang itu sekeluarnya dari pekarangan, benar saja mereka dapat menemukan sebuah kereta yang sedang lari ke arah barat. Nia Swat Kyao lebih dulu lari mengejar kereta itu. Siang Kuan Kyao yang setiap gerak geriknya terpengaruh oleh obat, ketika melihat Nia Swat Kyao lari ia juga ikut lari. Gerakan dua orang itu sama cepatnya. Kereta itu meskipun dilarikan sangat cepat, tidak urung dapat dikejarnya dalam waktu yang singkat saja. Selagi Nia Swat Kyao hendak suruh berhentikan kereta itu, tiba merasakan hembusan angin lewat di sampingnya. Sedang telinganya mendengar suara orang tertawa dingin, sementara itu kereta yang sedang lari kencang itu mendadak berhenti. Pada saat itu Nia baru dapat lihat bahwa ayah angkatnya dengan tangan kiri menahan kereta sedangkan dua ekor kuda yang menarik kereta itu sudah roboh di tanah. Nia Swat Kyao dengan cepat mengulur tangannya membuka tutup kereta, orang berjubah hijau itu buru melarangnya. Nia Swat Kyao yang dilarang oleh ayahnya segera balik mundur. Orang berjubah hijau itu perlahan melepaskan tangannya dan mundur lima langkah, kemudian berkata dengan nada suara dingin, kau sudah tidak bisa kabur lagi, lekas keluar. Sementara itu Ia sudah mengerahkan kekuatan tenaganya hendak melancarkan serangan dari jarak jauh. Kereta itu yang mengalami getaran hebat, tirai yang menutup kereta masih nampak bergoyang-goyang tetapi tidak terdengar suara jawaban orang. Orang berjubah hijau itu sudah akan melancarkan serangannya, tiba dibatalkan dan berkata dengan nada suara dingin, karena mengingat jarum emasmu itu tidak mengandung racun, maka hari ini aku membebaskan kau dari kematian, lekas keluar. Tetapi dari dalam kereta tetap tidak mendapat jawaban. Nia Swat Kyao berkata dengan suara dingin, mungkin kita telah tertipu, harap ayah melindungi, anak hendak membuka tirai kereta itu. Orang berjubah hijau itu agaknya juga merasa gelagat tidak beres, setelah berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, coba kau buka. Dengan cepat Nia Swat Kyao bergerak, ia mengulur tangannya membuka tirai kereta, begitu tirai terbuka, ia segera melompat ke samping. Orang berjubah hijau itu terus memasang meta, saat itu baru dapat melihat bahwa di dalam kereta itu duduk dua orang. Yang satu adalah seorang kurus kering pertengahan umur dan seorang lainnya adalah seorang padri berjubah putih yang usianya sudah lanjut. Padri itu yang turun keluar lebih dulu dari dalam kereta orang laki pertengahan umur kurus kering itu, gerakannya. Gesit sekali. Ia melompat keluar mengikuti jejak padri tua itu. Dua pasang meta lalu ditujukan kepada orang berjubah hijau itu. Chuan adalah orang yang dapat nama julukan Kun Liong Ong, yang merupakan orang sangat misterius dalam rimba persilatan dewata ini bertanya padri tua itu. Tetapi orang berjubah hijau itu tidak menjawab, ia hanya mengkedip-kedipkan sepasang matanya. Padri tua itu berkata pula sambil merangkapkan kedua tangannya di atas dada lolat tiat bok, anak murid gereja sia Olimsie, di gunung Syongsan. Sudah lama aku dengar nama besarmu jawab orang berjubah hijau itu dingin. Orang pertengahan umur kurus kering itu turut berkata, sia Ote Aoyang Toh. Pemimpin golongan pengemis yang kenamaan berkata orang berjubah hijau itu. Terima kasih atas pujianmu berkata Aoyang Toh. Tiat bok tai su lalu berkata, nama Tuan menggetarkan dunia Kang Ong tetapi jejakmu bagaikan naga sakti dalam kabut. Lolap merasa beruntung hari ini dapat ketemu denganmu. Orang berjubah hijau itu tertawa dingin, kemudian berkata nama kuil sia Olimsie sudah terkenal jejaknya beberapa ratus tahun berselang, sedangkan golongan pengemis merupakan satu golongan yang sedang berpengaruh pada saat ini. Apabila bisa bergabung, ini akan merupakan suatu kejadian besar di dalam dunia Kang Ong. Kekuatan Tuan yang sangat misterius, sudah pentang sayap ke daerah selatan dan utara sungai Tian Kang, hari ini aku bisa bertemu, sesungguhnya, berkata Aoyang Tong sambil tersenyum. Sayang Tuan pakai kedok kulit manusia sehingga orang tidak dapat melihat wajah aslimu. Tuan Tuan berdua kenalkah siapa aku ini Kun Liong Ong berkata Aoyang Tong. Kun Liong Ong bisa berubah rupa menjadi ratusan, Tuan Tuan setelah melihatnya, barangkali juga susah mengenalinya. Sayang kali ini kau salah hitung, sehingga menunjukkan dirimu sendiri, hari ini setelah bertemu mu kamu tidak mau aku ingin melihat wajah aslimu, berkata Aoyang Tong sambil tertawa hambar. Orang berjubah bijau itu tertawa terbahak dan berkata, apakah dalam hati Tuan juga merasa pasti menang dalam menghadapi persoalan dunia Kang Ong pada saat ini? Tiap bokta isu yang paling tidak pandai bicara, menghadapi pertanyaan tajam dari lawannya, tidak tahu harus bagaimana menjawab. Pertarungan di medan perang, bagaimana nasib kita, siapapun susah menduganya berkata Aoyang Tong sambil tertawa hambar. Beberapa provinsi daerah Tionggoan, sudah tersebar orang golongan pengemis. Asal aku mengeluarkan tanda, dalam waktu sangat singkat, sudah 30 lebih bala bantuan yang segera datang. Orang berjubah hijau itu berkata dengan nada suara dingin, ada tengsoan yang membantumu membuat rencana. Perkataanmu ini mungkin bukan merupakan gertak sambal. Orang berjubah hijau itu mengedipkan Meta, tiba berkata sambil tertawa, karena kealpaanku, kembali aku telah tertipu oleh akal liciknya. Hem. Tapi ia juga mengabaikan empat orangku yang kuat yang ku siapkan di sekitar ruangan itu. Rasanya ia juga su, gak bisa dibaca, diri dari penjagaan orangku itu mungkin saat ini ia sudah terbinasa dalam ruangan. Wajah kau yang tong berubah, tetapi hanya sebentar saja sudah tenang kembali, katanya sambil tertawa, meskipun cuan seorang cerdik, tetap saja dalam permainan catur dengan penasehatku, kau selalu kalah satu set. Orangmu yang kau siapkan di sekitar ruangan itu, sudah diduga lebih dulu olehnya. Tiap bok tai su agaknya mendadak teringat suatu perkara besar, ia berkata dengan suara nyaring, Kun Liong Ong, Lolap teringat suatu perkara, ingin minta keterangan darimu. Coba kau ceritakan, berkata orang berjubah hijau. Selama sepuluh tahun ini, banyak tokoh rimba persilatan telah lenyap tanpa bekas, apakah semua itu atas perbuatanmu? Ini ada hubungan apa denganmu? Lolap ingin mencari keterangan jejak seseorang. Coba ceritakan, mungkin aku dapat memberitahu kau lima orang gagah daerah Tiong Goan? Sudah mati. Pemimpin rimba persilatan In Ki Wuliong juga sudah mati. Ceng bok tai su dari kuil siau lim sia apakah sudah mati di tanganmu? Kalau iya, mau apa? Murid murtad berteriak tiap bok tai su, ia melancarkan serangannya kepada orang berjubah hijau itu. Orang berjubah hijau itu memperdengarkan suara di hidung, masih tetap berdiri di tempatnya tanpa berserak, hanya dengan satu gerakan tangan, hembusan angin kuat meluncur dari tangannya itu. Dengan demikian, hingga serangan tiap bok tai su tadi terbentur dengan kekuatan tenaga dalam orang berjubah hijau itu. Aoyang Tong terkejat, ia segera berkata kepada tiap bok tai su, tai su jangan bertindak dulu. Tiap bok tai su serangannya kebentur dengan kekuatan tenaga dalam orang berjubah hijau itu, diam-diam juga merasa terkejut. Ketika mendengar ucapan Aoyang Tong, segera melompat ke samping serata bertanya, Pangcu ada urusan apa? Orang berjubah hijau itu tiba mendahului menyahut sambi tertawa dingin, satu adalah padri dari kuil siau lim sia dan Yang lain adalah pemimpin golongan pengemis. Apabila kalian ini bisa bergan dengan tangan melawan aku, tidak peduli bagaimana kesudahannya, juga akan menjadi buah tutur ramai di kalangan Kang O. Setelah itu melancarkan serangan dari jarak jauh, tangan kiri ditujukan kepada tiap bok tai su, sedang jari tangan kanan menotok Aoyang Tong. Duanya melompat ke samping. Kalian takut bertanya orang berjubah hijau itu dingin. Biar aku menanyakan dulu kepada tiap bok tai su, setelah itu nanti bertempur lagi. Orang berjubah hijau itu berpikir sejenak, lalu berkata, karena kalian sudah mengenal diriku, bolehlah aku berlaku rayo sedikit. Kau lekas bertanya kepadanya. Aoyang Tong berpaling mengawasi bok tiap tai su, ia menampak wajah tiap bok tai su dingin sekali, tubuhnya agak gemetar. Agaknya sedang berusaha menindas getaran dalam hatinya. Orang berjubah hijau itu mendongakan kepala, sikapnya sangat tenang, seolah-olah tidak memperhatikan keadaan tiap bok tai su. Bok tai su jangan marah dulu, di hadapan musuh tangguh, kita harus tetap berlaku tenang, berkata Aoyang Tong dengan suara perlahan. Tiap bok tai su seorang beribadah tinggi, mendengar ucapan itu, segera dapat menenangi hatinya, sebentar kemudian sudah tenang kembali. Harap Pang cu suka menolong menjaga lolap. Hari ini lolap hendak membuat perhitungan dengan murid yang murtad ini demikian paderi itu berkata. Harap tai su jangan bertindak dulu berkata Aoyang Tong. Pang cu masih ada urusan apa? Dari ucapan tai su, sia o te dapat menarik kesimpulan bahwa tai su agaknya sudah mengetahui asal-usulnya orang ini. Dia adalah murid murtad kubil kita, menjawab tiap bok tai su sambil menghela nafas panjang. Aoyang Tong terperanjat, apa? Dia murid murtad sia o lim si ye. Benar, menjawab tiap bok tai su. Lalu berdiam sejenak, katanya pula tandas, harap Pang cu menahan pengikutnya. Murid murtad yang jahat ini, biarlah lolap yang menghadapi sendiri. Lolap hendak menangkapnya hidup dan membawanya pulang ke kuil sia o lim si ye. Orang berjubah hijau itu tiba tertawa terbahak dan berkata, barangkali engkau bukan tandinganku, mengapa kau berani mengucapkan perkataan sesombong itu? Aku ingin lihat kau sebetulnya sudah dapat mencuri berapa macam ilmu silat simpanan sia o lim si ye. Mengapa kau berani tidak pandang mat su kepada orang tua? Orang berjubah hijau itu agaknya sudah mengakui bahwa dirinya memang benar keluaran sia o lim si ye, sebab terhadap semua teguran tiap bok tai su, ia selalu tidak menjawab secara langsung. Sinar matanya dingin menatap tiap bok tai su dan Aoyang Tong sejenak, lalu berkata, tidak peduli siapa di antara kalian yang maju terlebih dulu, itu tidak menjadi soal. Tetapi sebaiknya kalian maju berbareng. Ia berhenti sejenak, selama 30 tahun, aku belum pernah bertempur dengan orang lebih dari 10 jurus, dalam 10 jurus, pasti ada orang binasa di tanganku. Aoyang Tong terus memperhatikan sepasang matanya orang itu, sebab hanya sepasang matanya itulah yang dapat digunakan untuk mengukur perasaan hatinya. Aoyang Tong tahu bahwa padri itu menduduki tempat tinggi dalam gereja sia o lim si ye, maka juga ia tak merintang lagi. Ia hanya berdiri sebagai penonton untuk menyaksikan pertempuran dasyat yang akan berlangsung itu. Orang berjubah hijau itu, sikapnya tetap tenang, agaknya tidak menghiraukan terhadap segala tuduhan tiap bok tai su. Tiba terdengar suara yang amat merdu, Ayah, bagaimana kalau anak yang menghadapi padri tua itu? Padri tua ini adalah salah satu orang kuat dari sia o lim si ye, kepandainya tinggi. Anak jangan memandang ringan musuh. Nieswat kia o melompat maju berdiri di hadapan orang berjubah hijau. Tiap bok tai su sudah mengerahkan kekuatan tenaganya sudah siap hendak melancarkan serangannya, tak disangka dirintangi oleh Nieswat kia o maka ia lalu berkata kepadanya, lolap bendak menangkap murid murtad sia o lim si ye, tidak ingin turun tangan terhadapkah seorang wanita, lekas menyingkir. Kalahkan dulu aku, nanti kau boleh melanjutkan tindakanmu, jawab Nieswat kia o dingin. Kalau nona benar ingin berkelahi, aku bersedia melayani beberapa jurus, bagaimana kata ao yang tau. Dengan tanpa menoleh Nieswat kia o menjawab dengan rada suara dingin, tidak peduli siapa di antara kalian yang turun tangan, itu sama saja. Kemudian ia berkata kepada Siangko Ankie, kau tahan padri tua ini. Siangko Ankie dengan cepat sudah bertindak juga sudah bergerak, menotok jalan darah depan dada ao yang tau. Tiap bok tai su segera bergerak menangkis serangan Siangko Ankie. Padri tua yang jarang menggunakan tangan besi itu, agaknya berusaha menindas kegusaran dalam hatinya. Namun demikian, ia terpaksa, menggunakan tangan agak keras untuk menghadapi serangan Siangko Ankie yang hebat itu. Tak disangka, serangan Siangko Ankie itu, meskipun agak keras, tetapi ia dapat menghadapi segala reaksi lawannya dengan cepat. Ketika menyaksikan tiap bok tai su juga menggunakan kekerasan, dengan cepat menarik kembali serangannya, sebaliknya menggunakan tangan kiri untuk menotok. Tiap bok tai su juga menggunakan tangan kiri menyambar pergelangan tangan Siangko Ankie. Dua orang itu meskipun baru bertempur dua jurus, tetapi sama gesit tincah, keduanya sama-sama menggunakan gerak tipu serangannya yang banyak mengandung perubahan. Siangko Ankie dengan cepat mengelakkan serangan tiap bok tai su kemudian kakinya menendang perut tiap bok tai su. Tendangan itu meskipun nampaknya biasa saja tetapi menimbulkan kesan di luar dugaan bagi lawannya, seolah tendangan itu tidak seharusnya diakukan pada saat demikian. Tiap bok tai su mengerutkan alisnya, dengan cepat melompat mundur tiga langkah, kemudian melancarkan satu serangan dari jarak jauh. Serangan itu sangat hebat, kekuatan tanaga dalamnya meluncur keluar dari tangannya itu. Siangko Ankie sejak makan obat yang merupakan simpanan kuil siaulim siye, telah melupakan dirinya sendiri. Ia tidak peduli siapa lawannya. Ia sedikit pun tidak merasa takut, juga tidak peduli betapa hebat serangan lawannya, belum pernah ia coba menyingkir. Ketika menyaksikan Tiap bok tai su melancarkan serangan yang hebat itu, ia segera menyambut dengan kekerasan. Tiap bok tai su yang mempunyai latihan lebih lama, membuat Siangko Ankie terpental, sehingga badannya tergoyang-goyang. Tetapi Siangko Ankie yang gagah perkasa, hanya sebentar bergoyang badannya, kemudian maju lagi dan balas menyerang. Semua mati orang-orang yang ada di situ ditujukan kepada mereka, seolah-olah sangat tertarik oleh pertempuran yang jarang terlihat itu. Orang berjubah hijau itu agaknya menaruh perhatian istimewa terhadap setiap gerakan Siangko Ankie. Sepasang matanya terus ditujukan kepadanya. Dalam pertempuran sengit itu tiba-tiba terdengar suara memuji nama Buddha keluar dari mulut Tiap bok tai su kemudian disusul oleh satu serangan dengan totokan jari tangan. Totokan yang digunakan oleh padri tua itu adalah ilmu totokan Kim Kong Chie, salah satu ilmu simpanan ampuh dari 72 macam ilmu simpanan kuil Xiao Lim Chie. Tiap bok tai su mempunyai kekuatan sudah sempurna. Ilmunya itu-itu sudah dilatih selama 30 tahun. Kekuatan serangan jari tangan itu dapat menembus batu atau legam. Nieswat Kiao yang menyaksikan itu, tanpa dirasa sudah berdiri alisnya, bibirnya bergerak-gerak, tetapi tiada perkataan yang keluar dari mulutnya. Ia mendadak kuatirkan diri pemuda itu, sehingga hampir mengeluarkan jeritan. Tetapi sejak kanan-kanak, ia hidup dalam suasana penuh rahasia, sehingga mempunyai kekuatan mengendalikan perasaannya melebih manusia biasa. Suara jeritan menghambur keluar dari mulutnya dapat dicegah lagi. Xiang Khan Kiai gesit sekali lompat ke samping dengan badan setengah memutar, ia berhasil mengelakan serangan tersebut. Nieswat Kiao yang tadi merasa khawatir kini diam-diam memuji kepandayan pemuda itu. Wajah orang berjubah hijau nampak sedikit berubah, jelas ia telah dikejutkan oleh kepandayan Xiang Khan Kiai yang luar biasa itu. Tiapok Taisu yang tak berhasil dengan serangannya, segera bergerak maju satu langkah. Ia tidak memberikan kesempatan bagi Xiang Khan Kiai balas menyerang dengan beruntun ia lancarkan dua kali serangan. Xiang Khan Kiai yang harus mengelakan serangan hebat tadi, terpaksa kehilangan kesempatannya untuk merebut posisi, sehingga hanya selalu bisa mengikuti gerakan lawannya, ketika diserang secara beruntun ia terpaksa menangkis dengan kedua tangannya. Padri tua yang biasanya tidak menggunakan tangan besi, agaknya sudah marah benar. Setiap gerangannya tidak menaruh belas kasehan lagi. Aoyang Tong yang sudah lama mendengar nama dan kedudukan Tiapok Taisu di dalam gereja Xiaolim Siai maka ia menaruh perhatian besar terhadap kepandayannya. Dalam waktu yang sangat singkat pertempuran itu sudah berlangsung hampir 50 jurus. Serangan Tiapok Taisu yang hebat memang mengagumkan Aoyang Tong, tetapi kepandayan Siang Koan Kieh yang sangat aneh dan gerak badannya yang sangat gesit lincah terutama usianya yang masih muda sekali, lebih menarik perhatiannya. Tiapok Taisun yang sudah berhasil merebut posisi baik, tetapi masih belum berhasil memaksa Siang Koan Kieh menyerah atau terluka, lama-kelamaan sebaliknya posisi perlahan direbut oleh Siang Koan Kieh. Orang berjubah hijau itu yang agaknya sudah tidak sabar menghentikan pertempuran itu. Tiapok Taisu yang lebih dulu menghentikan serangannya, melompat keluar dari kalangan. Siang Koan Kieh hendak mengejar, tetapi dicegah oleh Nyesuat Kieh dan menyuruh mengundurkan diri ke sampingnya. Gadis itu agaknya sudah melihat gelagat tidak baik. Orang berjubah hijau itu agaknya sudah bertekad hendak membunuh Siang Koan Kieh, sebab sepasang matanya terus ditujukan kepada pemuda itu. Gadis itu sudah lama mengikuti Kun Liong Ong, mengetahui benar watak dan tabiatnya. Hanya dari sepasang matanya itulah yang dapat dikelabui apa yang sedang dipikirkan ayahnya. Orang berjubah hijau itu ketika menyaksikan Siang Koan Kieh berdiri di belakang Nyesuat Kieh untuk sementara benar tidak berdaya turun tangan, maka ia alihkan pandangan matu ke arah Tiapok Taisu. Tiapok Taisu berkata sambil tertawa dingin murid murtad yang durhaka, Apakah kau ingin bertempur dengan lolap? Kau masih belum dapat menandingi aku. Kalau tidak percaya kau boleh coba menyerang aku beberapa jurus, jawab orang berjubah hijau itu dingin. Betulkah ada kejadian serupa itu berkata Tiapok Taisu gusar dan segera melompat melancarkan dua kali serangan dengan beruntun. Orang berjubah hijau itu memperdengarkan suara dari hidungnya. Badannya dimiringkan, tangan kiri diletakkan di depan dada, tangan kanan menyanggah ke atas. Serangan tangan kiri Tiapok Taisu yang dilancarkan lebih dulu. Ketika berada di dekat badan orang terjubah hijau itu, tiba merandek dan kekuatan tenaga dalam yang terkandung di jari tangannya itu dengan cepat meluncur keluar dan menyerang depan dada orang berjubah hijau itu. Sedangkan tangan kirinya bergerak dari samping menyerang pergelangan tangan lawan. Tangan kiri orang berjubah hijau dengan mendadak diputar menjambat tangan kiri Tiapok Taisu, sedang lima jari tangan dipentang juga menyambar jalan darah lawan. Gerakan dua orang itu benar menggunakan taktik dan kekuatan serta tipu yang aneh. Agiknya keduanya sama mengandung maksud hendak mengadu kekerasan. Tangan kiri Tiapok Taisu yang mengandung kekuatan hebat itu kemudian didorong maju. Terlebih dulu terasa beradunya dua kekuatan kedua kalinya. Kuda Tiapok Taisu agak tergoncang. Badannya tergoncang dua kali. Orang berjubah hijau itu hanya tergoncang pundaknya, tetapi kedua pihak masih sama dapat mempertahankan kedudukannya masing. Ketika mengadu kekuatan untuk kedua kalinya, tempat di mana dua lawan itu berpijak, nampak melesak sedalam satu tuan. Tangan kiri kedua orang itu menempel satu sama lain, hingga badan dua orang yang berhadapan itu dengan sendirinya nampak miring. Karena pengaruh tangan kirinya yang saling menempel, mengadu kekuatan tenaga dalam itu sehingga tangan kanan masih hendak menyambar pergelangan tangan sudah tidak berhasil semuanya. Ini kembali ada suatu pertempuran luar biasa yang jarang tampak. Dengan tangan kiri kedua pihak saling menempel tetapi tangan kanan saling dengan segala gerak tipu yang aneh. Karena jarak pertempuran dekat sekali, serangan tangan kedua pihak dapat menjangkau jalan darah penting lawannya, hingga dapat menambah bahaya bagi mereka. Aoyang Tong dan Yeswat Kiao semua menunjukkan perhatiannya kepada dua orang itu. Serangan tangan kanan kedua pihak, perlahan-lahan mulai lambat gerakannya. Agaknya dua orang itu sama merasakan hampir kehabisan tenaga. Sebentar kemudian hanya terdengar suara nafas mereka yang sudah mulai memburu. Di atas kepala tiapokta isu yang licin, juga sudah mulai keluar keringat. Sebaliknya dengan orang berubah hijau itu, meskipun tampaknya juga memburu, tetapi tidak tampak mengeluarkan keringat. Jelaslah sudah bahwa dalam pertempuran mengadu tenaga dalam itu, orang berbaju hijau itu sudah berada di atas angin. Keringat di atas kepala tiapokta isu makin mengucur deras, wajahnya juga sudah berubah pucat. Aoyang Tong yang menyaksikan keadaan itu diam-diam merasa cemas. Pikirnya, tiapokta isu adalah seorang kenamaan. Kalau aku turun tangan menggantikan dia, mungkin dia tidak akan menerima, tetapi keadaannya sudah jelas. Apabila tidak diganti, nampaknya ia sudah tak sanggup bertahan lagi. Otaknya bekerja keras, tetapi untuk sementara ia tidak dapat mengambil keputusan. Tiba-tiba orang berjubah hijau itu badannya mendoyong ke depan, tangan kirinya yang menempel dengan tangan tiapokta isu juga didorong maju setengah kaki. Badan tiapokta isu bergerak sebentar tapi badan itu akhirnya terdesak mundur dua kaki oleh lawannya. Keadaan semakin jelas. Tiapokta isu kedudukannya bertambah buruk. Apabila tidak diganti dengan segera, setiap saat bisa kehabisan tenaga dan mungkin dapat membawa akibat kematian. Menghadapi kejadian yang sangat gawat itu, Aoyang Tong sudah tidak dapat memikirkah nama baik tiapokta isu lagi. Sambil mengeluarkan suara batuk ia menghampiri tiapokta isu. Orang berjubah hijau yang tadi memperhatikan perubahan wajah tiapokta isu, tiba alihkan perhatiannya ke wajah kau yang tong. Dengan mengeluarkan suara dari hidung, tangan kirinya tiba-tiba mendorong lagi. Tiapokta isu yang sudah payah keadaannya, bagaimana sanggup menerima pukulan itu? Ia mengeluarkan seruan tertahan, darah hidup menyembur keluar dari mulutnya, badannya rubuh ke belakang. Untung Aoyang Tong tiba pada saat tepat. Ia mengulur tangan kanannya menekan belakang punggung tiapokta isu. Hawa panas meluncur keluar terus masuk ke tubuh tiapokta isu melalui jalan darah Beng Bun Hiat. Tiapokta isu yang memang sudah sempurna kekuatan tenaga dalamnya, begitu mendapat Aoyang Tong ia bisa bangun lagi. Orang berjubah hijau menampak korban ditolong oleh Aoyang Tong, seketika itu naik darah. Katanya sambil tertawa dingin, tadi aku sudah suruh kalian berdua maju berbareng. Tak disangka kalian hendak mempertahankan derajat sendiri. Apakah sekarang tidak agak terlambat? Aoyang Tong tidak menghiraukan hinaan itu. Dengan perlahan tangannya menetok jalan darah Beng Bun Hiat. Tiat bokta isu dan berkata dengan suara perlahan, lo Sian Chu paling penting jagalah kesehatan badanmu baik. Jangan sampai terpancing oleh mulut jahat, sehingga Sian Chu menggunakan banyak tenaga. Setelah itu dia maju dua langkah berada di muka Tiat bokta isu. Orang berjubah hijau itu mengulur tangan kanannya. Dengan dua jari tangan menotok ke depan dada Aoyang Tong. Aoyang Tong sudah menyaksikan kekalahan Tiat bokta isu, mana ia berani gegabah. Dengan mengebaskan tangan kiri, ia membacok pergelangan tangan orang berjubah hijau itu. Orang berjubah hijau itu tarik kembali tangan kirinya. Sambil tertawa dingin, kemudian menyerang lagi. Karena gerakan itu dilakukan demikian cepat, sehingga Aoyang Tong terpaksa melompat mundur tiga langkah. Serangan orang berjubah hijau itu mendadak berubah. Ia melancarkan serangan hebat dengan kedua tangannya. Serangan itu dilakukan dengan beruntun, Aoyang Tong tidak berhasil menemukan tempat luang dari serangan yang cepat itu, maka ia hanya dapat menangkis saja. Tiat bokta isu yang masih mengatur pernafasannya, diam-diam telah berpikir, kepandayan yang digunakan oleh murid durhaka ini ternyata tidak menggunakan kepandayan golongan siaulim siye. Tetapi semua gerak tipu yang digunakan sangat aneh. Entah dia dapat belajar dari mana? Apakah aku salah melihat orang? Ketika ia angkat muka, orang berjubah hijau itu kembali sudah bertarung dengan Aoyang Tong. Pertarungan itu sengit sekali. Serangan kedua pihak semua merupakan serangan ganas yang setiap saat bisa minta korban. Aoyang Tong yang berkepandayan tinggi dan berotak cerdas, ditambah dengan pengalaman menghadapi musuh tangguh. Dalam pertimbangan dan perhitungannya untuk menilai kekuatan lawan, mempunyai pandangan yang cepat. Tadi ia sudah menyaksikan kepandayan Orarik berjubah hijau yang sudah dapat menjatuhkan Tiat bokta isu. Ia mengerti apabila ia menggunakan seluruh kekuatan tenaganya untuk mengadu kekerasan dengan orang itu, mungkin dapat menghabiskan tenaga lawan yang tadi sudah digunakan untuk menghadapi Tiat bokta isu, tetapi itu bukanlah suatu siasat yang paling baik, sebaiknya ia terus bertahan untuk mengetahui gerak tipu ilmu silat yang digunakan oleh orang itu. Dari ilmu silatnya mungkin dapat diketahui asal-usul golongannya. Pikiran itu meskipun baik, tetapi perhitungannya terhadap kekuatan lawannya ternyata meleset. Orang berjubah hijau itu terus menghujani dirinya dengan berbagai serengannya yang hebat dan aneh-aneh. Serangan itu termasuk serangan ilmu silat siaulim siye, butong pei, kun eluupi dan lain. Gerakan tipu serangan aneh yang tidak hubungan satu sama lain ini, ternyata dapat digunakan oleh orang berjubah itu dengan sebaiknya. Jelaslah sudah bahwa orang itu mahir betul berbagai ilmu silat dari berbagai golongan itu. Awoyang Tong yang semula hendak menyelidiki asal-usul dari kepandaya ilmu silat itu sebaliknya telah didesak oleh serangan lawannya sampai sedemikian rupa, sehingga mau tidak mau memberikan perlawanan dengan sepenuh tenaga. Bab 51. Dua orang ita sudah bertempur kira. Meski di luarnya masih belum diketahui siapa yang lebih unggul, tetapi itu berarti si Pangcu sudah terdesak. Dia bukan saja tidak berhasil menemukan ciri ilmu silat yang digunakan oleh orang itu, bahkan sudah disibukan oleh serangan aneh-aneh yang dilancarkan oleh orang itu. Selama hidupnya entah berapa banyak orang kuat yang sudah dihadapi oleh Awoyang Tong tetapi belum pernah menghadapi musuh tangguh seperti hari ini. Ia merasa bahwa setiap serangan musuhnya seolah-olah menggunakan bahayak tenaga dan pikirannya untuk menghadapinya. Ada kalanya karena terpaksa, ia harus menggunakan taktik keras lawan keras. Tetapi orang berjubah hijau itu agaknya bermaksud hendak mempermainkan dirinya. Kalau dilihat melawan kekerasan, segera kembali serangannya. Sebaliknya menyerang dengan tangan yang lain selalu tidak memberi kesempatan baginya untuk beristirahat. Pertempuran berlangsung lima puluh jurus lagi. Awoyang Tong telah menemukan musuh tangguh yang belum pernah dihadapinya. Ia juga mengerti apabila pertempuran itu berlangsur terus, baginya tidak ada kesempatan untuk merebut kemenangan. Tetapi dia adalah seorang sangat cerdik. Tidak seperti Tiat Moktaisu yang jujur, ketika mengetahui musuhnya tidak dapat ditundukan dengan kekuatan, segera merubah siasanya. Ia menutup rapat dirinya dan tidak melakukan serangan terhadap musuhnya. Nieswat Kia Omerski pun sudah tahu bahwa ayah angkatnya itu berkepandaian sangat tinggi tetapi selama itu belum pernah menyaksikan ayahnya berkelahi dengan orang. Maka hari ini me ketika menyaksikan ayahnya, benar saja memang luar biasa. Apabila pertandingan dilangsungkan, tidak sampai seratus jurus, Aoyang Tong pasti kalah. Orang berjubah hijau itu, meskipun sudah membayangkan kemenangannya, tetapi Aoyang Tong yang mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sempurna, lagi pula sudah banyak pengalamannya menghadapi musuh kuat, meskipun menghadapi musuh seperti ia, namun gerak tipunya serangannya sedikit pun tidak kalut. Apalagi setelah merubah siasat, dirinya tertutup sangat rapat. Kau sudah tidak berdaya kalau tidak mau menyerah, segera terluka di bawah tanganku, berkata orang berjubah hijau itu dingin. Tetapi Aoyang Tong tidak menghiraukan ejekan orang itu, ia ganda dengan satu senyuman hambar. Orang berjubah hijau itu lalu berkata kepada Nieswat Kiao, selagi padri itu masih belum pulih kembali kekuatan tenaganya, kau bawa ia menyerang. Tidak peduli dengan care apapun yang penting kau harus berhasil menjatuhkannya. Lekas bertindak. Nieswat Kiao terima baik perintah ayah angkatnya, sambil menggapaikan Siang Koan Kie, ia menyerbu Tiat Bok Taisu. Siang Koan Kie yang bergerak belakangan, tetapi serangannya sampai lebih dulu. Dengan satu gerak tipu mendaki gunung melangkah laut menyerang dada Tiat Bok Taisu. Sedangkan Nieswat Kiao yang menyerang dari samping, serangannya ditujukan ke bagian iga kanan. Tiat Bok Taisu yang sedang mengatur pernafasan, ketika melihat serangan hebat kedua orang itu, terpaksa menghentikan usahanya dan menyambut serangan dua orang itu. Siang Koan Kie masih tetap dengan serangannya yang ganas. Serangan itu seolah-olah gempuran barang berat. Gempuran dirasakan hebat sekali oleh Tiat Bok Taisu. Serangan dua orang itu, kekuatannya tidak di bawah orang berjubah hijau itu. Tiat Bok Taisu yang belum pulih kembali kekuatannya, baru sepuluh jurus, sudah merasa berat. Pada saat itu tiba terdengar suara seruling mengalun di udara. Siang Koan Kie yang sedang menyerang hebat, ketika mendengar suara seruling itu, tiba-tiba terkejut dan menghentikan serangannya. Nye Suat Kiao yang menyaksikan Tiat Bok Taisu sudah akan jatuh, mendadak Siang Koan Kie menghentikan serangannya, maka ia segera perintahkan supaya ia menyerang lagi. Metu Sayu Siang Koan Kie berputaran dua kali, menatap wajah Nye Suat Kiao, sebentar kemudian ia menjelenggelengkan kepala, tiba-tiba memutar tubuhnya dan lompat menerjang orang yang berjubah hijau itu. Tinjunya digunakan menyerang orang itu. Dengan sangat marah orang berjubah hijau itu membentak sambil menangkis serangan tersebut. Siang Koan Kie yang tidak berhasil dengan serangannya, segera menggunakan kaki dan tangannya untuk melancarkan serangannya lagi. Aoyang Tong dengan kedudukannya sebagai seorang pemimpin, ketika menyaksikan Siang Koan Kie menyerbu dan menyerang hebat orang berjubah hijau itu, terpaksa menghentikan serangannya dan mundur ke belakang. Dalam alam pikirannya, Siang Koan Kie terang bukanlah tandingan orang berjubah hijau itu, maka ia masih tetap waspada untuk turun tangan setiap waktu diperlukan. Setelah Siang Koan Kie berbalik menyerang orang berbaju hijau itu, bahaya yang mengancam tiap bok Taisu, seketika lalu berkurang. Meskipun tenaganya belum kembali seluruhnya, tetapi karena kesempurnaan keadaan fisiknya, ia masih bisa bertempur dengan Yeswat Kie sambil mengatur jalan pernapasannya 15 jurus. Kemudian, ia sudah berhasil memperbaiki kedudukannya dan melakukan serangan pembalasan. Padri tua yang biasanya berlaku kasih sayang agaknya sudah memahami situasi pada hari itu. Jikalau ia tidak menggunakan tangan kejam untuk menjatuhkan musuhnya, pasti dirinya sendiri yang akan dirobohkan, maka ia tak berlaku sungkan lagi terhadap lawannya. Tangan kanannya menggunakan ilmu silat lohon Chiang dari golongan Xiao Lim Siang yang terkenal kerasnya, tangan kirinya menantikan kesempatan untuk melancarkan serangan dengan jari tangannya Kim Kong Chie, dua tiga jurus lagi. Keadaan telah terbalik, ia sudah berhasil mendesak Yeswat Kie hampir tak bisa berkutik. Di lain pihak orang berjubah hijau yang bertempur dengan Siang Koan Kie, perlahan juga mulai seru. Orang berjubah hijau meskipun banyak pengetahuannya tentang ilmu silat berbagai golongan. Tetapi ilmu silat yang digunakan oleh Siang Koan Kie terdiri dari ilmu silat campuran berbagai golongan, terutama kelincahan gerak badannya, disesuaikan begitu rupa dengan setiap serangan. Setiap melancarkan serangan badannya juga bergerak, sehingga Siang lawan menjadi repot untuk menghadapi serangan yang aneh itu. Aoyang Tong yang menyaksikan dua orang itu bertempur sudah 30 jurus tetapi masih tetap dalam keadaan begitu juga, tiada yang menang dan yang kalah. Hingga dia merasa heran. Pikirnya entah dari golongan mana pemuda ini, mengapa dapat mengimbangi kepandayan orang berjubah hijau ini. Suara seruling yang mengalun di udara, tiba berubah, dari perlahan berubah menjadi cepat, seolah-olah mengandung irama dalam medan pertempuran. Serangan Siang Kuan Kie juga berubah cepat mengikuti irama seruling itu, serangan itu nampak semakin hebat. Sejak saat itu keadaan pertempuran telah mengalami perubahan besar. Siang Kuan Kie mesupun belum ada tanda bisa menjatuhkan lawan, tetapi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, masih memerlukan waktu yang sangat panjang. Sebaliknya dengan Tiat Bok Taisu, karena dengan beruntun, menggunakan ilmu simpanan golongan Siaulim Sihye, ia telah berbasil menguasai keadaan. Selagi pertempuran berjalan dengan sengitnya, orang berjubah hijau itu tiba lompat mundur sambil berseru. Tahan. Siang Kuan Kie hanya mengunjukkan sikap tak wajar, kemudian menyerang lagi. Orang berjubah hijau itu dengan satu serangan yang mengandung kekuatan tenaga dalam sangat hebat menahan serangan Siang Kuan Kie, kemudian berseru kepada Nyesuat Kiao, Kiao Jie, lekas mundur. Nyesuat Kiao meskipun sudah keteter, tetapi ia masih bisa memberi perlawanan. Ketika mendengar seruan orang berjubah hijau itu, segera ia melompat mundur ke samping orang berjubah hijau itu. Tiap Bok Taisu meskipun sudah berhasil menguasai keadaan, tetapi belum berhasil menjatuhkan lawannya, maka ia juga tak mengejar. Hanya Siang Kuan Kie yang tetap galak, dengan secara ganasya menyerbu orang berjubah hijau itu. Nyesuat Kiao yang menyaksikan keadaan demikian, segera mengerutkan alisnya dan menahan Siang Kuan Kie seraya berseru. Tahan. Tetapi Siang Kuan Kie yang sedang melancarkan serangannya, bagaikan seorang gila, tidak menghiraukan seruan Nyesuat Kiao, sehingga mau tidak mau Nyesuat Kiao terpaksa menyambut serangan pemuda itu. Tak disangkanya serangan Siang Kuan Kia demikian hebat. Nyesuat Kiao yang menyambut serangan itu terpental mundur tiga langkah. Orang berjubah hijau itu mundur selangkah dan berkata dengan suara perlahan, kau pancing dia melakukan serangan. Nyesuat Kiao tahu benar keganasan ayah angkatnya itu. Ia perintahkan dirinya memancing Siang Kuan Kie turun tangan, terang sekali sudah bermaksud hendak melukai pemuda itu dengan menggunakan kesempatan itu. Maka seketika itu ia terkejut, tidak tahu bagaimana harus berbuat. Siang Kuan Kie yang sudah lama berada bersama dengan Nyesuat Kiao. Meskipun pengaruh obat sudah melupakan dirinya, tetapi dalam pikirannya, dengan tanpa dirasa, terbayang suara dan senyuman Nyesuat Kiao. Ketika menyaksikan Nyesuat Kiao terpental mundur oleh serangannya, seketika itu juga tertegun. Pada saat itu, suara seruling itu mendadak berhenti. Dengan berhentinya suara seruling itu, pikiran Siang Kuan Kie yang mulai agak jernih, balik kembali seperti orang linglung. Orang berjubah hijau itu karena Nyesuat Kiao tidak menurut perintahnya, kekuatan tenaga yang telah disiapkan untuk membinasakan Siang Kuan Kie tidak dapat dilancarkan. Ia hanya mengawasi Nyesuat Kiao sejenak dengan perasaan gemas. Pada saat itu, itu, dari beberapa pohon besar, sawah ladang dan gerombolan alang yang ada di sekitar itu, muncul beberapa puluh orang. Orang itu membawa berbagai jenis senjata tajam. Di belakang punggungnya masing terdapat sebuah bungkusan kuning yang mungkin juga menyimpan senjata. Orang berjubah hijau itu melihat orang itu tidak segera maju, sebaliknya masing berdiri di tempat masing, merupakan suatu jaring mengurung dirinya. Mereka itu ternyata berjumlah empat puluh deiapan orang. Awoyang Tong lalu berkata sambil tertawa, Kun Liongong. Tanda petik. Orang berjubah hijau itu hanya memperdengarkan suara di hidung, tidak memberi jawab. Awoyang Tong yang agaknya hendak meneriaki Kun Liongong, melanjutkan perkataannya, kududukan tuan sudah jelas. Sekalipun tuan berlagak tuli berpura gagu, juga tidak dapat menutupi kedudukanmu. Meti orang berjubah hijau itu berputaran memperhatikan keadaan sekitarnya. Terhadap ucapan Awoyang Tong seolah tidak mendengar. Awoyang Tong tersenyum dan berkata pula, Sekarang inikah sudah berada dalam kepungan rapat, tidak peduli kau siapa, juga sulit meloloskan diri. Barangkali kau belum tentu dapat menyulitkan aku, menjawab orang berjubah hijau dingin. Nama empat puluh delapan pasukan berani mati golongan pengemis, kiranya kau juga sudah pernah dengar bukan? Itu hanya pasukan dari segala manusia-manusia kecil yang tidak ada namanya, bagaimana kalau mereka dibandingkan dengan kepandayanmu? Jikalau mereka disuruh melawankah satu lawan satu, aku juga tahu mereka bukan tandinganmu. Tetapi apabila empat puluh delapan orang menghadapi dengan bersama, kau barangkali juga tidak sanggup melawan mereka. Merubuhkan satu di antaranya dapat mempengaruhi seluruh pasukan, mereka turun tangan semua juga belum tentu dapat menggertak aku. Empat puluh delapan orang gagah pasukan berani mati ini, mereka selalu bertempur berbareng. Dengan kero mereka bertempur itu juga bukan terhitung mengerubut musuh dengan jumlah banyak. Dalam hati orang berjubah hijau itu agaknya hanya merasa khawatir terhadap siangkoan kie. Dengan sinar mati ringin mengawasi kepadanya sejenak, lalu berkata kepada Nieswat Kiau, apabila ia melancarkan serangan dengan berbareng, kau hadapi sendiri padanya, yang lainnya biarlah aku yang menghadapi sudah cukup. Ia biasa menurut perintah anak, entah apa sebabnya, sekarang mendadak tidak dengar perintah lagi berkata Nieswat Kiau. Itu adalah gara-garanya suara seruling tadi. Kau harus berlaku hati-hati. Aku khawatir kena pengaruh suara seruling itu, barangkali ia tidak akan mengenal kau lagi. Anak mengerti. Pada saat itu lingkaran empat puluh delapan orang pasukan berani mati, perlahan di peketat mengurung dua orang itu. Orang berjubah hijau itu berkata kepada Nieswat Kiau dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, pertempuran hari ini, tidak peduli siapa yang kalah dan siapa yang menang, akan merupakan pembunuhan hebat. Jika kau membawa senjata, boleh kau gunakan untuk menghadapi musuh. Bala bantuan kita paling cepat satu jam lagi baru bisa sampai. Selama waktu harus bertahan terus untuk melewati masa yang sulit ini. Jikalau kau membekal senjata berbisa, kau boleh gunakan sesukamu, biar menentukan kekuatan kedua pihak. Anak menurut. Orang berjubah hijau itu mengawasi keadaan sekitarnya, tiba ia mundur dua langkah seraya berkata. Pak hari ini akan merupakan suatu hari, jatuh. Lekas cari tempat yang di belakangnya ada dibuat sandaran. Barisan yang mereka gunakan ini dinamakan barisan Kyo Kiong Tin yang mengandung banyak perubahan aneh. Jalan mundur sudah terpegat oleh mereka berkata Nieswat Kiau. Orang berjubah hijau itu agaknya sudah dikejutkan barisan itu. Ia tidak berani berlaku gegabah dan sombong seperti dulu lagi. Biji matanya terus berputaran, agaknya sedang mencari bagian yang paling lemah dari barisan itu, supaya mudah diserangnya. Aoyang Tong berkata dengan suara nyaring, kecuali 48 orang pasukan berani mati, masih ada lagi ratusan anak buah kita yang terdidik baik, yang bersembunyi di sekitar tempat ini untuk merintangi bala bantuanmu. Barisan Kyo Kiong Tin yang tak ada artinya ini, apa mereka bisa berbuat terhadapku? Namun demikian, dalam hati orang berjubah hijau itu diam sangat khawatir. Ia mengerti bahwa pasukan berani mati pasti hasil ciptaan dan didikan tengsoan. Bahkan barisan itu sementu ditujukan kepada dirinya. Selain daripada itu, mungkin masih ada line care yang akan digunakan untuk mempersulit kedudukannya sendiri. Aoyang Tong ketika mendengar orang itu dapat menyebut nama barisannya, diam juga terkejut dan mengagumi kepandayan orang jubah hijau itu. Untuk sesaat lamanya, kedua pihak saling bungkam. Nieswat Kyo menggunakan kesempatan dari dalam sakunya mengeluarkan sepotong tangan, digenggam dalam tangannya. Setelah hening beberapa lama, Aoyang Tong berkata sambil menggapaikan tangannya kepada orang berjubah hijau itu, Kun Liong Ong. Tidak usah kau menunjukkan sikap ramah. Kau boleh perintahkan anak buahmu menggerakkan barisan ini jawab Kun Liong Ong dingin. Kau bisa menyebutkan nama barisan ini, sudah tentu tahu kemujijatannya. Barisan ini apabila sudah bergerak, segera melancarkan terus-menerus tanpa putus. Kalau bukan kau yang terluka, tentunya 48 orang yang akan binasa seluruhnya. Oleh karena itu, maka sebelum barisan itu digerakan, aku ingin menerangkan beberapa kata lebih dahulu, berkata Aoyang Tong sambil tertawa. Orang berjubah hijau itu agaknya digerakan hatinya oleh Aoyang Tong, setelah berpikir sejenak lalu berkata, kau hendak berkata apa? Dengan sinar mati yang tajam, Aoyang Tong mengawasi wajah orang berjubah hijau, katanya, Meskipun kau tidak mengakui dirimu Kun Liong Ong, tetapi kenyataan telah membuktikan bahwa dugaanku itu tidak akan salah. Kalau ia mau apa berkata orang berbaju hijau itu tertawa dingin. Dalam rimba persilatan setiap generasi muncul orang yang berkepandayan luar biasa. Tetapi selama beberapa ratus tahun ini ada berapa orang yang dapat menguasai rimba persilatan. Kau dengan mengandalkan pengaruh obat, telah mengumpulkan banyak orang kuat rimba persilatan untuk mengabdikan diri kepadamu, sehingga membuat nama Kun Liong Ong menjadi suatu mitos yang misterius di dalam rimba persilatan. Orang berjubah hijau itu berkata dengan suara gusar, bulak-balikkah selalu mengeluarkan perkataan yang tidak karuan junturungannya. Berkata sampai di situ, ia mendadak mengeluarkan suara keras, serentak dengan itu tangannya juga bergerak menyerang Aoyang Tong. Aoyang Tong dengan gagah menyambut serangan orang berjubah hijau itu. Oleh karena kedua pihak sama mengerahkan seluruh kekuatan, orang berjubah hijau itu terpental mundur satu langkah, tetapi ia menggunakan kesempatan itu kakinya menggeser ke suatu tempat yang merupakan segitiga dengan kedudukan Nyesuat Kiao dan Syangkoan Kie. Aoyang Tong yang menyambut serangan orang berjubah hijau itu, lalu melompat mundur satu tombak lebih karena ia khawatir akar merintangi gerak perubahan barisannya. Suara orang berjubah hijau yang biasanya dingin, tiba berubah lemah lembut, berkata kepada Nyesuat Kiao, Kiao. Jie, kau coba masih dapat menguasai hati dan pikiran pemuda itu atau tidak? Anak sudah siap. Apabila sudah tidak bisa menguasai dirinya, terpaksa menggunakan obat puyar yang dapat merenggut jiwa orang dalam waktu lima hari untuk menghadapi dia berkata Nyesuat Kiao. Orang berjubah hijau itu agaknya merasa puas terhadap jawaban Nyesuat Kiao. Wajahnya yang dingin tersungging satu senyuman, demikian berkata, itu bagus. Beberapa adikmu, semua mengganggap aku terlalu sayang terhadap dirimu. Hari ini aku telah membuktikan bahwa pandangan dahulu terhadapmu tidak salah. Anak telah menerima budi ayah, bagaimana berani tidak membalas budi itu berkata Nyesuat Kiao. Orang berjubah hijau itu mengeluarkan suara batu keringan, memperingatkan Nyesuat Kiao supaya berlaku hati kemudian berkata, Sekarang ini kita sudah terkurung dalam barisan Kyo Kiong Tin, perubahan gerakan barisan ini tidak mengherankan, tetapi barisan yang dicampur dengan ilmu gaib, jauh berlainan keadaannya dengan barisan Kyo Kiong Tin biasa. Ayah berpengetahuan sangat luas, apakah terhadap barisan ini, berkata Nyesuat Kiao. Ia sebetulnya hendak mengatakan apakah ayahnya sudah tidak sanggup memecahkan barisan itu, tetapi belum sampai dikeluarkan, tiba merasa tidak patut, maka lalu diurungkannya. Kau coba dulu pemuda itu masih bisa dikendalikan atau tidak. Kalau masih dapat digunakan, gunakanlah. Apabila sudah tidak dapat dikendalikan lagi, singkirkan saja supaya tidak menjadikan beban kita. Nyesuat Kiao diam-diam menghela nafas. Ia mengacungkan tangannya menggapai siang kuan kiai sambil berseru, kemari. Metu siang kuaikie yang tidak bercahaya mengawasi tangan Nyesuat Kiao, kemudian berjalan menghampiri. Nyesuat Kiao seolah terbebas dari tanggung jawab berat, setelah menarik nafas lega ia berkata, syukurlah, ia masih dapat anak kendalikan. Kalau kau masih dapat kendalikannya, lekas suruhlah ia balik ke tempatnya. Kita melawan musuh dari tiga bagian berkata orang berjubah hijau itu. Nyesuat Kiao lalu menggerakkan tangannya menyuruh siang kuan kiai balik ke tempat semula. Siang kuan kiai pada saat itu benar saja selalu menurut perintah Nyesuat Kiao, ia melompat balik ke tempatnya semula. Orang berjubah hijau itu berkata, pada babak permulaan, barisan kiai kiong tin ini akan membuka serangannya bagaikan menyerbunya ombak air laut. Serangan itu meskipun mengejutkan, tetapi apabila kita bisa menghadapinya dengan tenang, tidak sukar untuk melalui saat yang hebat ini. Kita masing berpijak kepada tempat sendiri, kita harus saling mengerti untuk menyambut serangan musuh. Belum selesai ucapannya, barisan itu sudah bergerak menerjang. Semula tiga batang tombak menikam tiga orang itu. Orang berjubah hijau mengelakan serangan itu dengan tangan kiri, tangan kanan balas menyerang penyerangannya. Tetapi penyerang itu sudah melompat minggir ke kiri, mengelakan serangan orang berjubah hijau. Nyesuat Kiao tiba melompat ke samping mengelakan tikaman yang datang dari lawannya. Belum lagi ia membalas, penyerangnya sudah melompat ke samping. Sebaliknya dengan Siang Koan Kie, ia telah menggunakan ilmu merebut senjata musuh dengan tangan kosong. Dengan tangan kirinya ia menyambar tombak yang menikam dirinya. Penyerang itu agaknya dengan tujuan tidak mesti mengenakan sasarannya, sebab setelah melancarkan serangannya, segera melompat ke samping. Tetapi setelah penyerang pertama menyingkir datang menyusul lagi penyerang lain dengan menggunakan dua batang tombak. Orang berjubah hijau tiba-tiba berseru, Kiao Jai lekas minggir ke samping kiri. Nyesuat Kiao menyabat sambil berkelit mengelakan serangan dua tombak, lalu melompat ke samping kiri orang berjubah hijau. Kedudukan segitiga yang semula, dengan adanya perubahan itu, kini telah berubah menjadi Siang Koan Kie seorang diri yang harus menghadapi serangan dari tiga jurusan dengan seorang diri di bawah serangan musuh. Nyesuat Kiao mengawasi orang berjubah hijau sejenak, ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dibatalkan. Orang berjubah hijau itu berkata sambil tertawa dingin, Kiao nampaknya sangat memperhatikan dirinya. Setelah itu dengan kekuatan tenaga tangan kosong ia menangkis dua tombak yang menyerang. Pada saat ini kita sedang membutuhkan tenaga orang. Pihak kita hanya tiga orang saja, perbedaan dengan jumlah musuh jauh sekali. Ketal lebih satu orang berarti tambah satu tenaga. Meskipun mati hidup anak tidak perlu dihiraukan, tetapi ayah bagaimana boleh menghadapi musuh seorang diri berkata Nyesuat Kiao. Tidak apa. Kepandaian bocah itu terdiri dari gabungan intinya kepandaian ilmu silat berbagai golongan. Apabila kita mengeluarkan serangan pada waktu yang tepat untuk membantu dia, tidak nanti ia terjatuh ke tangan musuh. Barisan ini, sekarang hanya merupakan serangan permulaan. Sebentar kemudian, pasti akan ada serangan yang lebih hebat. Meskipun ia lebih dulu yang harus menghadapi serangan hebat, tetapi hanya akan mengalami terkejut, tidak ada bahaya. Dalam hidupku, jarang sekali membantu orang benar, tetapi hari ini aku harus membantu ia dengan sepenuh tenaga. Sementara itu serangan dari barisan yang aneh itu sudah dimulai dengan gerakan dari berbagai jurusan. Senjata tombak dan golok bergerak maju mengurung lawannya. Siang Kuan Kiai berdiri kokoh di tempatnya. Dengan tangan, jari tangan, tinju dan kadang juga kakinya, cepat bagaikan kilat mengelakan atau menyambut setiap serangan musuhnya. Orang berjubah hijau itu benar juga membantu Siang Kuan Kiai dengan sepenuh tenaga. Tangan kanannya dengan bertubi melancarkan serangannya yang mengandung kekuatan tenaga dalam sangat hebat untuk menahan serangan musuh, sedang tangan kiri melancarkan serangan pembalasan untuk melindungi sayap Siang Kuan Kiai. Niai suat kiau dengan seorang diri bertahan di bagian belakang, meskipun tugasnya agak berat tetapi tidak mengalami pertempuran dasyat. Barisan Kyo Kiong Tio itu sebetulnya mengutamakan kedudukan defensif. Betapa kuat serangan musuh, selalu dapat dipertahankan tetapi kini telah digunakan untuk melakukan serangan hebat, itu adalah berkat kepandayan Teng Soan yang mengaturnya. Ia bagi barisan itu menjadi dua kelompok, dengan 24 tenaga menjaga barisan, sedangkan 24 yang lain bertugas menggempur, apabila serangannya tidak berhasil, harus balik ke dalam barisan dengan segera. Dengan Kero bergiliran menyerang musuhnya ini, membuat seluruh barisan itu terus berputar. Tidak berhentinya. Dengan demikian sehingga musuhnya tidak mendapat kesempatan untuk mengasuh, juga membuat musuh tidak mengetahui gerakan perubahan itu. Tetapi yang merupakan cacat yang paling besar itu ialah gerakan yang sangat dasyat itu hanya bisa dipusatkan ke satu tempat saja. Tidak bisa digunakan untuk menghadapi keseluruhannya. Dengan demikian maka ini berarti menguntungkan siasat orang berjubah hijau itu. Ia menyuruh Siang Kuan Kie menghadapi serangan-serangan musuh seorang diri, sedang ia sendiri bersembunyi di belakangnya, sehingga sedikit pun tidak mengalami bahaya. Aoyang Tong yang menyaksikan jalannya pertempuran, tiba angkat dua tangannya dan menepuk dua kali. Tujuan serangan barisan itu, tiba berubah dan diarahkan kepada orang berjubah hijau. Siang Kuan Kie yang habis menghadapi serangan hebat itu, sudah merasakan sangat letih, karena serangan musuh dilancarkan terus-menerus tanpa berhenti, hingga ia juga tidak bisa berhenti. Beberapa kali orang berjubah hijau itu mencoba berusaha untuk menyuruh mundur, tapi tidak berdaya sama sekali. Dengan adanya perubahan mendadak itu, kini orang berjubah hijau itu mau tidak mau harus menggantikan kedudukan Siang Kuan Kie menghadapi musuh yang menyerangnya. Nyesuat Kiao yang menyaksikan itu segera membantu ayah angkatnya dengan sepenuh tenaga. Pada saat itu sebuah tombak bergerak dengan cepat menikam dada Nyesuat Kiao. Orang berjubah hijau yang berada dalam keadaan gawat itu, agaknya timbul perasaan malu. Dengan suara kerasia memperingatkan anaknya Kiao Ji awas. Kemudian mengulur tangan kanannya menyambar tombak yang hendak menikam Nyesuat Kiao tadi. Orang yang melakukan serangan dengan tombak tadi, sebetulnya sehabis melancarkan serangan, ia harus melompat minggir ke samping, tetapi karena tombaknya tersambar oleh orang berjubah hijau dengan sendirinya badannya mendoyong ke depan. Karena itu, maka seluruh barisan terhalang serangannya, hingga serangannya itu berubah menjadi perlahan. Nyesuat Kiao melancarkan dari samping, menyerang orang yang memegang tombak itu. Tanpa ampun lagi orang itu rubuh. Sebentar nampak berkelebatnya sinar terang. Sebuah golok disodorkan untuk menahan dirinya yang rubuh itu. Orang berjubah hijau itu berhasil merebut tombak dari tangan orang itu. Tetapi bersamaan dengan itu, empat batang tombak menyerang dengan serentak, sehingga Nyesuat Kiao dan orang berjubah hijau itu terpaksa melepaskan kesempatan untuk membinasakan musuhnya. Barisan itu kembali keadaannya, melancarkan kembali serangannya dengan bertubi bahkan gerakannya nampak semakin lancar. Kadang golok dan tombak menyerang serentak, kadang empat golok menyerang serentak pada satu bagian disusul dengan serangan senjata tombak. Pertempuran itu berlangsung kira satu jam. Perubahan gerakan barisan itu semakin lama semakin aneh. Nyesuat Kiao meski pun dapat perlindungan ayah angkatnya, tetapi keadaan fisiknya, tidak mengijankan melakukan pertempuran terus-menerus tanpa istirahat itu. Badannya sudah mandi keringat, nafasnya terengah. Gerakan Siang Kuan Kie juga tidak seperti semula ganasnya. Serangannya mulai perlahan. Di antara tiga orang itu agaknya hanya orang berjubah hijau itu yang masih mempunyai kesanggupan bertempur lagi. Siang Kuan Kie sudah tampak letih sekali, sedangkan Nyesuat Kiao hampir tidak sanggup pertahankan diri. Tetapi serangan dari barisan itu tetap hebat seperti semula. Keadaan kini sudah jelas, apabila pertempuran itu berlangsung terus, Siang Kuan Kie dan Nyesuat Kiao pasti akan kehabisan tenaga, setidaknya luka di bawah senjata lawannya. Yang mengherankan adalah sikap 48 orang dalam pasukan itu, agaknya tiada maksud untuk melukai Siang Kuan Kie dan Nyesuat Kiao. Mereka agaknya ingin melelahkan mereka. Beberapa kali ujung tombak atau golok sudah mendekati badannya, tetapi selalu ditarik kembali. Pertempuran itu berlangsung lagi kira seperempat jam. Nyesuat Kiao yang lebih dulu kepayahan, sehingga ia harus duduk lesu di tanah. Orang berjubah hijau itu sebetulnya berdiri di belakang Nyesuat Kiao sambil melancarkan serangannya. Setelah Nyesuat Kiao duduk, dengan sendirinya senjata itu ditujukan kepadanya, tetapi orang berjubah hijau yang mempunyai kekuatan tenaga dalam sudah sempurna menghadapi semua serangan dengan berani, bahkan melakukan serangan pembalasan dengan hebat. Karena hebat serangan itu, maka serangan musuhnya terdesak sejauh tujuh kakt, tidak berhasil mendekati dirinya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring, tahan. Bab 5. Serangan barisan Kio Kiong Tin itu serintak berhenti. Teng Soan yang memakai pakaian berwarna biru dan tangan membawa kipas, berjalan lambat-lambat ke dalam barisan. Ia berhenti di depan orang berjubah hijau sejauh tujuh tombak, dari situ ia angkat tangan memberi hormat seraja berkata, Ong, ya. Orang berjubah hijau itu mengawasi Teng Soan sejenak kemudian berkata dengan suara dingin, Apakah kau kira barisan Kio Kiong Tin yang tidak berarti ini, benar dapat mengurung aku? Barisan ini meskipun belum tentu dapat mengurung kau. Berkata Teng Soan sambil tersenyum, matanya mengawasi Siang Kuan Kie dan Nih Suat Kiao sejenak, Lalu berkata pula, tetapi dua orang pengikutmu ini, rasanya sudah tidak mudah lagi untuk keluar dari barisan ini. Sekalipun mereka sudah tiada tenaga bertempur lagi, tetapi di bawah perlindunganku, Kalian juga jangan harap dapat melukai mereka. Jikalau kau tidak percaya, coba kau keluarkan perintah berkata orang berjubah hijau itu. Ia adalah seorang keras kepala, meskipun berada dalam kedudukan betapapun buruknya, tetap tak mau menunjukkan kelemahannya. Ada satu hal yang Siang Ote minta maaf terlebih dulu kepada Ong, ya, berkata Teng Soan sambil tertawa hambar. Ia selalu menggunakan perkataan Ong yang membahasakan orang berjubah hijau itu, kecuali mengandung arti mencemoh dan menghina, terang juga sudah memutuskan hubungan persaudaraannya. Apakah kau merasa bahwa dengan keadaan seperti ini, kau kira sudah pasti menang bertanya orang berjubah hijau itu? Siang Ote tidak berani berpikir demikian. Kita berdua bertarung mengadu kecerdikan pikiran. Jikalau salah satu belum ada yang binasa, barangkali sulit untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tidak sampai seperempat jam lagi, bala bantuanku sudah akan tiba, ini seharusnya merupakan satu pertempuran total, kalau bukan orang golongan pengemis yang akan kehilangan semua orang kuatnya, adalah orangku yang akan musnah. Sekalipun 48 orang pasukan berani mati golongan pengemis habis seluyupnya, tetapi asal pengorbanan itu dapat menghasilkan ketenteraman rimba persilatan, dengan korban beberapa puluh jiwa tetapi dapat menolong ribuan jiwa manusia, kematian itu masih ada harganya. Sukakah kau dengan ilmu serangan dengan tangan kosong yang dapat mengambil jiwa dalam sepuluh langkah? Meskipun Siya Ote tidak paham ilmu silat, tetapi Suhu juga pernah menyebut ilmu kepandayan semacam itu. Bagus kalau kau sudah pernah dengar, dan kau sekarang hanya terpisah sejarak tujuh langkah di hadapanku. Kiri kanan dan belakang diriku, semua adalah orang yang melindungi aku, sekalipun kau melancarkan serangan, belum tentu dapat melukai diriku. Orang berjubah hijau itu perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya, tetapi sebelum melancarkan serangannya, tiba-tiba tampak berkelebatnya bayangan dan laki-laki. Bersenjata golok, tiba sudah menghadang di muka tengsoan. Orang berjubah hijau itu dengan kecepatan luar biasa menyambar badannya Suat Kyao, kemudian diangkatnya, sedang tangan kirinya dengan cepat menepuk jalan darah Beng Bun Hiat di belakang punggungnya. Tepukan itu seolah memberikan injeksi tenaga dalam badannya. Badannya Suat Kyao yang juga letih, tiba bergerak dan berdiri tegak. Teng Soan berkata sambil menarik napas panjang, sekalipun kau tidak sayang menggunakan kekuatan tenagamu untuk menolong jiwanya, barangkali juga belum bisa menerjang keluar barisan ini. Orang berjubah hijau itu tertawa dingin kemudian tangannya menepuk punggung siangkoan kie. Tiba ia merasakan serangan hebat yang dilancarkan dari samping menggagalkan perbuatan orang berjubah hijau itu. Orang berjubah hijau itu menoleh, tampak olehnya Aoyang Tong lambat sedang menarik kembali tangan kanannya. Jelaslah sudah bahwa serangan dari samping itu dilakukan olehnya. Sementara itu terdengar suara Teng Soan yang berkata, Ong Yakau harus berlaku hati. Barisan Kyo Kiong Tin ini apabila bergerak lagi sebelum mendapat kepastian siapa yang kalah dan siapa yang menang, tidak akan berhenti. Pada saat itu terdengar suara siulan panjang yang memutuskan ucapan Teng Soan yang belum selesai. Orang berjubah hijau itu mendadak tertawa terbahak dan berkata, Bala bantuanku sudah tiba, sebentar lagi akan terjadi perubahan besar. Di lain pihak, mendadak Nieswat Kyo bertindak menyerbu ke dalam barisan, tangannya menyambar sebatang tombak. Tindakan Nieswat Kyo itu adalah atas petunjuk orang berjubah hijau itu yang diberikan dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga. Ketika melihat gadis itu berhasil ia segera ikut menyerbu. Barisan Kyo Kiong Tin yang mengandung banyak perubahan yang sukar diduga oleh musuhnya. Karena seorang di antaranya bergeraknya terganggu, sehingga gerakan seluruh barisan juga terhalang. Gerakan orang berjubah hijau itu gesit sekali. Dengan cepat ia menendang golok di tangan salah satu musuhnya yang menghalang di hadapan Teng Soan, sedang tangan kirinya bergerak menyerang orang yang berada di sebelah kanannya. Dalam waktu sekejap saja orang berjubah hijau itu sudah berada di samping Teng Soan. Dengan cepat tangannya sudah menyambar pergelangan tangan kiri Teng Soan. Karena cepatnya tindakan itu, orang golongan pengemis yang berada di sekitarnya sudah tidak keburu menolong. Betapapun banyak akal muslihatmu, kali inikah sudah tidak bisa lagi terlepas dari tanganku berkata orang berjubah hijau sambil tertawa bergelak-gelak. Teng Soan meskipun sudah berada di tangan orang berjubah hijau, tetapi sedikitpun tidak menunjukkan rasa terkejut atau takut, ia masih berkata sambil tertawa hambar, apabila si Ote tidak mempunyai tekat berkorban, tidak nanti berani menempuh bahaya mendekati musuh. Betapapun pintarnya lidah kau, juga tidak dapat menggerakkan hatiku, jawab orang berjubah hijau itu dingin. Asal tanganmu bergerak, kau dapat membunuhku segera tetapi mengapa kau tidak segera turun tangan? Apa kau kira aku tidak berani? Teng Soan tiba tertawa hambar, katanya, belalang hendak menangkap Tong Gret, di belakangnya ada burur gereja menunggu, kau harus melihat bahaya yang mengancam dirimu sendiri. Orang berjubah hijau itu menengok ke belakang, benar saja ia melihat Tau Yang Tong Dergan sebatang tombak di tangannya, sedang mengancam jalan darah Beng Bun Hiat di belakang punggungnya. Apabila ia turun tangan membinasakan Teng Soan, metu senjata tombak di tangan O Yang Tong itu segera menotok jalan darah Beng Bun Hiatnya. Karena jalan darah itu merupakan salah satu jalan kematian bagi manusia, betapapun tinggi kepandayan orang itu, juga tidak berhasil menghindarkan kematiannya. Apalagi O Yang Tong yang dikenalnya sebagai seorang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam sudah sempurna. Dengan satu gerakan saja sudah cukup akan mengirim dia ke lain dunia. Orang berjubah hijau itu dalam terkejutnya terpaksa membatalkan maksudnya yang jahat, dengan suara perlahan ia berkata kepada Teng Soan, lekas perintahkan orangmu menarik senjatanya. Jikalau tidak, aku akan membunuhmu dengan segera. Tidak peduli kemana saja, siya O Te akan mengiringi kehendakmu, sekalipun ke jalan kematian, juga tidak akan menolak. Orang berjubah hijau itu tidak menjawab perkataan Teng Soan, biji matanya berputaran untuk mencari akal dengan kera bagaimana supaya bisa melepaskan diri. Saat itu O Yang Tong lalu berkata dengan nada suara dingin, tombak di tanganku ini, asal aku dorong ke depan, pasti dapat menembusi jalan darah Beng Bun Hiatmu. Asal aku bertenaga sedikit saja, segera dapat meremukan tulang tangannya, jawab orang berjubah hijau. Dua orang itu meskipun sama mengucapkan perkataan keji, tetapi siapapun tidak ada yang berani bertindak lebih dulu. Keadaan demikian kira berlangsung beberapa menit, tetapi barisan Kyo Kiong Tin itu, menggunakan kesempatan itu, mulai bergerak lagi membuat kepungan yang ketat. A O Yang Tong menyaksikan Teng Soan menahan penderitaan dengan menggertak gigi, dalam hati merasa tidak enak. Diam ia menarik napas kemudian berkata dengan suara nyaring, Kun Liongong. Tanda petik. Orang berjubah hijau itu memikirkan caranya untuk meloloskan diri dengan memperhatikan perubaban barisan itu, tetapi barisan Kyo Kiong Tin yang sudah dirubah oleh Teng Soan, jauh berbeda dengan barisan Kyo Kiong Tin biasa. Orang berjubah hijau itu memikirkan sekian lama, masih belum dapat jalan untuk memecahkan. Selagi berada dalam kesulitan, ia mendengar suara panggilan A O Yang Tong, seketika itu lalu berpaling. Matanya menatap A O Yang Tong, tetapi tidak menjawab. Situasi hari ini, sudah jelas bahwakah sudah berada dalam kepungan orang kita. Jangan kata tombak di tanganku ini segera dapat memindahkan jiwamu. Andai kata senjataku ini tidak dapat mengambil jiwamu, kau juga tidak bisa keluar dari daya barisan yang gaib ini, berkata pula A O Yang Tong. Orang berjubah hijau itu tertawa dingin memotong perkataan A O Yang Tong, ia berkata, aku tidak suka. Mendengar khotbah dari mulutmu, ada urusan apa lekas kau terangkan. Kalian dengan jumlah orang sedikit menghadapi orang banyak, dengan sendirinya tidak sanggup. Kami selamanya tidak suka membinasakan orang yang baru pertama kali bermusuhan dengan kita. Asal kau lebih dulu membebaskan Teng Soan kita juga akau membebaskan kalian bertiga dari kepungan ini. Selagi Teng Soan hendak mencegahnya tetapi sudah didahului oleh jawaban orang berjubah hijau itu, baiklah. Aku akan membebaskan lebih dulu penasehatmu. Setelah itu, benar saja ia melepaskan Teng Soan lebih dulu. A O Yang Tong sungguh tidak menduga orang berjubah hijau itu bertindak begitu cepat, terpaksa ia perintahkan barisannya membuka jalan bagi mereka. Orang berjubah hijau itu mundur dua langkah sambil menarik tangan Nyesuat Kiao ia berjalan dengan tindakan lebar. Nyesuat Kiao berkata sambil menoleh kepada Syangkoan Kie, perlukah membawa dia sekalian? Sekarang musuh kuat sedang menantikan kesempatan menyerang kita, tidak perlu membawa dia lagi. Kalau dia tinggal di sini bukankah akan menambah kekuatan musuh? Orang berjubah hijau itu berpikir sejenak, lalu ia berkata, baiklah, bawalah dia. Nyesuat Kiao lalu menggapaikan tangarnya pada Syangkoan Kie dan berkata, kemari. Syangkoan Kie benar saja menurut, la urneng hampiri kepadanya. Teng Soan setelah terlepas tangannya lalu berkata sambil tersenyum, perpisahan hari ini, entah kapan kita bisa bertemu lagi. Di sini Sya Ote tidak bisa mengantarnya. Kalau berjumpa lagi aku pasti akan hajar mampus kau, jawab orang berjubah hijau dingin. Soal ini barangkali tidak semudah seperti apa yang kau inginkan, berkata Teng Soan sambil tertawa hambar. Sayang usahamu kali ini Sya Sya belaka, berkata orang berjubah hijau itu sambil tertawa terbahak-bahak. Sepuluh tahun lamanya kita telah berguru bersama, tidak bisa tidak kita harus ingat tali persaudaraan kita. Hari ini apabila Sya Ote tidak datang sendiri, mungkin kau tidak dapat meloloskan diri dari kepungan barisan ini. Aku semula berpikir situasi dunia Kang Wo akan berubah tiga tahun kemudian. Saat itu orang-orang penting berbagai partai besar sebahagian besar sudah binasa, dalam waktu peralihan, sudah tentu mudah bagiku untuk menguasainya. Tetapi dengan munculnya Akiu, kau terpaksa harus merubah rencananya. Benar, kau sudah berusaha sepuluh tahun lebih, sudah tentu kau sudah membuat banyak care untuk menggagalkan usahaku. Dugaan Ong Ya Sungguh Jitu, sedikit pun tidak salah. Barisan Kyo Kiong Tin ini hanya merupakan salah satu di antara rencanaku untuk menghadapi kau. Betapapun pandainya kau mengatur siasat, tapi sudah tidak dapat menghindarkan malapetaka ini. Asal aku mengeluarkan perintah, dalam waktu satu malam saja, sudah cukup membuat orang kuat dan kepala berbagai partai besar, semua mati terkena racun. Belalang yang hendak menangkap tonggoret, sering melalaikan di belakangnya ada burung gereja yang menantikan mangsanya. Empat rajamu daong ya dan dua pengawalmu, apakah kau kira mereka semua sudi berkorban untukmu? Orang berjubah hijau itu agaknya digerakan hatinya oleh perkataan Teng Soan itu. Sepasang matanya tajam menatap Teng Soan, katanya dengan nada suara dingin, apabila kau tega turun tangan, aku percaya kau mempunyai kekuatan semacam itu, untuk memasang mat-matu sekitarku. Untuk kepentingan sesama nasib kawan rimba persilatan, tidak boleh tidak siate akan menghalangi perbuatanmu menggunakan siasat kejam. Aku seharusnya membunuhmu pada sepuluh tahun berselang sewaktu kau di dalam gubuku di gunung Oeyesan. Tak disangka karena pikiranku tidak tega hati pada waktu itu, telah menanam bibit bencana untuk hari ini. Kesempatanmu untuk membunuh aku sudah berlalu. Ikatan persaudaraan kita dalam satu perguruan hari ini sudah putus. Karena mengingat kau tadi masih menaruh kasihan tidak membunuhku, maka siawap teh hari ini juga akan membuka jalan hidup bagaimu. Tetapi untuk selanjutnya, kita seperti air dengan api, yang tidak bisa bersatu lagi. Hidup mati dan menang atau kalah, masing mengandalkan kepandayan menggunakan siasat. Harap kau jaga baik hari depanmu, maafkan aku tidak bisa mengantar lagi. Sekali lagi orang berjubah hijau itu menatap wajah kau yang tong dan tengsoan, kemudian berlalu dengan diikuti oleh Nih Suat Kiao dan Siang Koan Kieh. Tiat Bok Tai Su tiba berkata sambil menarik napas panjang, murid jahanam yang murtad. Aoyang Tong berkata kepada tengsoan dengan suara tertahan, benarkah kita melepaskan dia begitu saja? Barisan Kio Kiong Tin sudah tidak sanggup mengepung dia. Kalau pertempuran dianjutkan lagi, sudah tentu ia dapat mencari jalan keluar, sebaiknya kita lepaskan dia, supaya dalam hatinya terus merasa tidak tenteram jawab tengsoan sambil tertawa kecil. Kepandayan orang itu sesungguhnya sangat hebat, agaknya terdiri dari kepandayan berbagai golongan, boleh dikata merupakan orang kuat pertama yang kutemukan dalam merimba persilatan. Tiat Bok Tai Su seolah dengan mendadak teringat suatu urusan penting, ia menyatakan hendak puang ke Sia Olim Si Yeh, tapi dicegah oleh tengsoan. Lo Sian Su, jangan pergi dulu, Sia Ote ingin meminta sedikit keterangan demikian tengsoan berkata. Dalam merimba persilatan sudah ramai membicarakan tentang kepandayan Sian Seng. Hanya dengan seorang sastrawan yang tidak paham Ilmu Si Yeh berada di tengah kalangan Kang Ong, hari ini lolap menyaksikan dengan metu kepala sendiri, baru tahu bahwa kabar itu ternyata masih belum cukup mengunjukkan kepandayan Sian Seng berkata Tiat Bok Tai Su. Lo Sian Su terlalu memuji, Sia Ote hanya seorang pelajari yang lemah, sepertinya lebih tepat berkawan dengan buku untuk melewati hariku, di mana berani timbul pikiran untuk mengatur di dalam rimba persilatan, berkata tengsoan memandang ke arah depan dengan menarik napas. Ia menoleh kepada Aoyang Tong dan berkata pula, kesatu, karena kebaikan Aoyang Pangcu yang membuat Sia Ote berat untuk menolaknya dan kedua karena dosa Su Hengku ini yang terlalu banyak, serta tidak dapat menantang perintah Su Hu, sehingga Sia Ote tidak bisa berpeluk tangan dan terpaksa hanya dengan tangan yang tidak mempunyai kekuatan apa? Sia Ote melibatkan diri ke dalam pertikaian dunia Kang Ong. Aoyang Tong berkata sambil menarik napas dalam, perjanjian 10 tahun sudah akan habis. Karena ucapan itu keluar dari Aoyang Tong sendiri, sudah tentu tidak bisa ditarik kembali. Maksud Sian Seng untuk mengasingkan diri sudah dekat, namun demikian, Toh masih belum bisa mengasuh dengan tenang, bahkan masih menerjunkan diri ke dalam dunia Kang Ong untuk menghadapi banyak kesulitan. Mengingat ini Aoyang Tong merasa malu kepada diri sendiri. Teng Soan memandang ke arah depan dengan mulut membungkam. Tiat Bok Taisu sebetulnya ingin menanyakan Teng Soan ada urusan apa, tetapi setelah menyaksikan keadaan demikian, ia merasa berat untuk menanyakan, maka ia hanya berkata, Lolap ingin mengatakan beberapa patah kata yang tidak pantas, harap Sian Seng jangan kecil hati. Lo Sian Su katakan A aja, berkata Teng Soan. Pada waktu rimba persilatan sedang banyak urusan, Kun Liong Ong yang mempunyai kepandaian ilmu silat berbagai golongan, apalagi banyak akal busuknya, sehingga membuat orang semakin sulit menjaganya. Jikalau bukan orang berkepandaian Sian Seng, tidak sanggup merintangi maksud jahatnya, apabila Sian Seng mengundurkan diri, agaknya, ia sebetulnya kurang pandai berbicara, maka berkata sampai di situ, ia tidak tahu bagaimana harus mengutarakan pikirannya. Aoyang Tong menyambungnya dengan suara perlahan, Sian Seng. Tanda petik. Tetapi juga hanya itu saja yang keluar dari muyuknya. Tenggorokannya agaknya tersumbat oleh perasaan terharunya. Pangcu ada urusan apa bertanya Teng Soan. Dalam pertempuran dengan Kun Liong Ong hari ini, berkata Aoyang Tong. Telah membuktikan bahwa nasib golongan pengemis tidak bisa dipisahkan lagi dengan Sian Seng. Keadaan pada dewasa ini, sudah nampaknya tak tandanya kekacauan. Apabila Sian Seng kukuh dengan niatmu untuk mengundurkan diri, bukan saja golongan pengemis akan mengalami kewancuran. Seluruh rimba persilatan juga tidak akan terhindar dari malapetaka. Aoyang Tong sungguh beruntung telah menemukan Sian Seng, tetapi sangat menyesai dalam saat dunia sedang terancam napsu bunuh-membunuh, Sian Seng sudah akan mengundurkan diri. Lolap tidak pandai membujuk atau menasehati orang. Golongan pengemis muncul di dunia Kang Ong, meskipun belum lama waktunya, tetapi jasanya sesungguhnya besar sekali. Aoyang Tong pangcu sudah lama dipandang sebagai dewa oleh orang banyak. Sayang dalam saat yang amat genting ini Sian Seng hendak mengundurkan diri. Saat itu tiba terdengar beberapa kali suitan panjang, memutuskan perkataan Tiat Mok Taisu. Aoyang Tong berpaling ke arah suara dan berkata, bala bantuan Kun Liong Ong sudah datang. Teng Soan berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa, gertak sambal saja. Kalau benar dia mempunyai bala bantuan yang akan datang, tidak mungkin ia berlalu begitu saja. Aoyang Tong selalu mengagumi penasehatnya itu. Ketika mendengar jawaban itu, lalu mengalihkan pembicaraannya ke lain soal. Sian Seng dengan Kun Liong Ong itu apa sudah kenal lama? Bukan hanya kenal saja, kita bahkan kita dalam pernah lama sama berguru dalam Sabtu Perguruan, menjawab Teng Soan sambil menghela nafas. Lama ia berpikir sambil mendongakan kepala, kemudian berkata pula, urusan ini sudah lama berada dalam hatiku. Hari ini aku akan mengatakan kepada Pang Chu berdua. Aoyang Tong berpaling dan berkata kepada Tiat Mok Tai Su, jikalau lo Sian Su sekiranya dapat menunda urusan Sian Su, kita boleh sama-sama mendengarkan penuturan tentang asal-usul diri Kun Liong Ong. Tadi sewaktu lolap melihat Kun Liong Ong, tiba-tiba teringat peristiwa menyedihkan yang terjadi di Kuil Siaulim Sia pada beberapa puluh tahun berselang, maka buru-buru ingin pulang untuk menyelidiki rahasia diri Kun Liong Ong. Apabila Teng Sian Iseng dapat menceritakan sedikit tentang dirinya yang mungkin dapat membuktikan seperti apa yang lolat pikirkan, rasanya tidak susah untuk mengetahui asal-usul yang sebenarnya. Dalam dunia ini, kecuali aku, barangkali sedikit sekali jumlahnya orang yang mengetahui asal-usul dirinya, Teng Soan berkata sampai di situ lalu diam agaknya sedang memikirkan bagaimana harus memulai penuturannya. Lama ia baru berkata lagi, berbicara soal persahabatan kita dalam perguruan, juga sangat aneh. Aku yang lebih dulu berguru beberapa tahun darinya, tetapi ia yang datang belakangan sebaliknya menjadi suheng. Menurut peraturan rimba persilatan, kebanyakan orang menentukan urutan sebutan menurut siapa yang masuk menjadi murid lebih dulu dan siapa yang belakangan. Jarang sekali ditentukan menurut usianya berkata Tiat Bok Taisu. Di satu pihak sudah tentu disebabkan karena usianya yang jauh lebih tua dari usiaku. Tetapi yang paling penting ialah di dalam segalanya ia lebih menang daripada aku. Ia seorang Yang mempunyai bakat dan kecerdasan otak yang luar biasa, baik dalam hal ilmu siasat maupun ilmu silat semuanya menunjukkan kecerdikannya yang luar biasa. Suhu almarhum meskipun sudah tahu bahwa ia ada seorang mengandung berbahaya, pasti akan menjadi seorang jahat. Tetapi karena disebabkan kondisi badanku tidak cocok untuk belajar ilmu silat, Sekalipun aku belajar sungguh, juga tidak akan mencapai tingkat sempurna. Suhu tidak ingin seluruh kepandainya akan lenyap begitu saja, maka dia menerima dia menjadi murid dan menurunkan semua kepandainya ilmu silatnya. Suhumu sudah berhasil mendidik orang seperti dia, apakah tidak memikirkan bagaimana akibatnya setelah menurunkan pelajaran kepadanya berkata Tiat Bok Taisu. Satu pertanyaan yang tepat, dalam permulaan dua tahun, karena Suhu merasa susah mencari orang berbakat yang dapat mewariskan kepandainya, maka menerima ia menjadi murid. Tetapi setelah mengetahui bahwa sudah sulit untuk merubah hatinya yang kejam, ternyata sudah terlambat. Karena keadaan memaksa, Suhu terpaksa melanjutkan pelajarannya kepadanya. Hanya dalam soal siasat dan akal tipu, tidak diturunkan kepadanya sama sekali. Wajah Tiat Bok Taisu tiba-tiba berubah, katanya, apakah ia menggunakan akal keji memaksa Suhumu menurunkan kepandainya. Dugaan Taisu tepat, tetapi entah dengan ia menggunakan akal apa ia paksa Suhu menurutkan pelajarannya, sehingga saat ini, aku masih belum berhasil menemukan. Tetapi dari tanda telah membuktikan bahwa Suhu memang terpaksa karena keadaan, sehingga mau tidak mau menurunkan kepandainya. Keadaan pada waktu itu, Kai Awku pikirkan lagi sesungguhnya sangat berbahaya. Sebabnya ia tidak mau mencelakakan diriku, bukan lain karena aku tidak paham ilmu silat. Dalam pikirannya seorang pelajar yang tidak bertenaga, Toh tidak mungkin akan berani berebut kekuasaan dalam merimba persilatan. Kedua karena pelajaran ilmu gaib dan siasat peperangan yang Suhu berikan kepadanya banyak yang dirahasiakan, sehingga membuat ia merasa setengah paham setengah tidak. Ini memungkinkan kesempatan bagiku untuk tinggal hidup, karena ia ingin mempelajari itu ini denganku, maka ia harus membiarkan aku tinggal hidup. Memaksa Suhu dan menghina Sute untuk mendapat ilmu kepandain, hatinya orang ini benar-benar terlalu kejam, berkata Aoyang Tong. Teng Soan berkata sambil mengipaskan kipasnya, pada suatu hari mendadak ia pergi tanpa pamitan, entah kemana pergi. Suhu menggunakan kesempatan itu memanggil aku menghadap. Suhu memberitahukan kepadaku bahwa kematiannya sudah dekat, pesan tertulis yang sudah dibuatnya lebih dulu, diberikannya kepadaku, suruh aku segera meninggalkan tempat itu, dan pergi ke gubuk Xiaoyao di gunung Oeyesan. Serta menyuruh aku supaya pesan tertulisnya itu disimpan di tempat tersembunyi, tidak boleh dibuka sembarangan sampai aku meninggalkan gubuk itu dan merasa sudah berada di tempat aman baru boleh dibuka. Tiap boktaisu bertanya, setelah kau berpisah dengan suhumu waktu itu, apakah tidak bertemu lagi? Aku selama oja menghargai suhu, meskipun merasa bahwa ucapannya itu mengandung maksud dalam, tetapi tidak berani bertanya. Waktu itu lalu menyimpan pesan tertulis itu dan minta diri kepada suhu, pergi ke tempat yang ditunjuk. Tempat itu dahulu merupakan tempat belajar suhu, di dalamnya terdapat-terdapat banyak buku. Di sana aku membaca buku itu setahun lebih lamanya, tetapi dalam pikirannya terus tidak dapat melupakan keselamatan suhu. Apakah suhengmu tidak mencari kau? Tanya tiap boktaisu. Mula memang tidak, tetapi setahun kemudian, keinginanku untuk mengetahui nasib suhu tak dapat dicegah lagi. Selagi hendak berangkat pergi menengok suhu, suhengku itu tiba datang ke gubuku. Ia hanya memberitahukan tentang kabar kematian suhu dan sebelum menutup mati suhu memberitahukan kepadanya bahwa aku berada gubuk itu mengurus buku peninggalan suhu maka ia datang menengoku. Meskipun aku sudah tahu bahwa suhu sudah dekat ajalnya tetapi setelah mendengar kabar itu, aku tidak dapat kendalikan perasaanku, hingga aku menangis dengan sedih. Teng Soan agaknya masih teringat kesedihannya pada waktu itu, hingga air matanya mengalir keluar. Setelah menghapus air mata, ia berkata pula, meskipun aku merasa sedih atas kematian suhu, tetapi pikiranku belum kalut seluruhnya. Aku diam memperhatikan sikap suheng, ternyata sedikit pun tidak nampak berduka. Waktu itu apabila ia bermaksud membunuh kau, maka dunia rimba persilatan sekarang ini entah bagaimana nasibnya berkata Aoyang Tong. Aku lihat ia sedikit pun tidak mempunyai rasa sedih, bahkan seakan mengandung maksud jahat, maka dalam hatiku timbul kecurigaan. Seketika itu aku berhenti menangis. Ketika ia melihat aku berhenti menangis, sikapnya perlahan-lahan mulai lunak. Setelah itu ia menanyakan kepadaku tentang beberapa rahasia ilmu gaib dan siasat peperangan. Pada waktu itu aku tahu ia tidak bermaksud baik. Jawaban yang tidak tepat, ada kemungkinan dapat membawa kematian diriku, tetapi apabila aku pura tidak tahu, mungkin akan menimbulkan kecurigaannya, juga membahayakan diriku. Tetapi apabila aku menjawab terus terang, mungkin juga akan menimbulkan iri hatinya. Setelah kupikir masak, dengan menggunakan waktu satu jam aku menjawab pertanyaannya, sehingga ia membatalkan maksudnya untuk membunuh aku. Karena ia merasa aku dapat membantu dirinya, juga merasa kepandaianku biasa saja, maka ia mulai menetapkan pelarangan kepadaku membatasi pergerakanku, tidak boleh keluar lebih dari 100 tindak dari dalam gubuku. Setelah membunuh suhunya lalu mengurung sutenya, orang itu benar sangat kejam. Meskipun aku mengerti bahwa di sekitar gubuku itu dipasang pesawat rahasia, tetapi terhadap larangan itu aku coba menentangnya. Semula ia hanya tersenyum tidak menjawab, tetapi kemudian menimbulkan kemarahannya. Ia tetap dengan maksudnya dan mengancam aku, apabila berani melanggar larangannya, segera menemukan kematianku. Setelah itu ia lalu berlalu. Dan selanjutnya apakah kau dikurung dalam gubuk bertanya Tiatbok Taisu? Benar, setiap satu atau dua bulan, ia datang sekali. Setiap kali datang selalu menganjukan beberapa pertanyaan, dirundingkan denganku. Meskipun aku tidak paham ilmu silat, tetapi aku ingat banyak pelajaran yang tertulis dalam kitab ilmu silat soal yang dirundingkan itu banyak sekali. Setiap soal aku memberikan jawabannya tiga rupa. Dalam meco hatiku aku selalu melihat bagaimana reaksinya. Jikalau tidak begitu penting ia hanya bersenyum saja, tetapi kalau jawabanku itu bagus ia melulu memberi pujian atau mengawasi aku dengan hati dengki. Ada beberapa lama sianseng berada dalam bahaya itu setahun lebih. Selama waktu itu, beberapa kali ia timbul. Pikiran hendak membunuh aku, tetapi karena ketenanganku. Sehingga ia membatalkan sendiri maksudnya. Tetapi aku mengerti keadaan tidak mungkin lebih dari tiga tahun. Maka aku juga mulai menyiapkan urusan sesudah aku mati. Kubuk itu terletak di bagian dalam gunung Oeyesan, jarang didatangi oleh manusia, dengan sendirinya susah minta pertolongan. Juga tidak tahu minta pertolongan kepada siapa. Aku lalu mulai membuat barisan aneh. Di samping itu, setiap kali mengadakan perundingan denganku, aku simpan baik dan kuberikan ia pemecahannya supaya di lain hari, jika ada orang berjodoh, dapat digunakan untuk menghadapinya. Pada suat itu tiba terdengar suara terompet yang memutuskan pembicaraan Teng Soan. Tiapbok Taesu berpaling dan bertanya kepada Aoyang Tong. Aoyang Pangcu, apakah suara terompet itu dari orang golonganmu? Bukan, jawab Aoyang Tong sambil menggelengkan kepala. Kalau begitu adalah balaban Tuan Kun Liong Ong yang datang bertanya Tiapbok Taesu. Taesu jangan khawatir. Aku tahu benar keadaannya. Apabila ia benar datang gala bantuan, tidak mungkin membunyikan tanda terompet lebih dahulu berkata Teng Soan. Tiapbok Taesu tibet menghela nafas dan berkata, wajah asli suhemmu apakah Sian Seng pernah melihatnya? Ya, menjawab Teng Soan sambil menganggukan kepala. Di atas daikanannya apakah ada tanda codet bekas golok? Yang sangat dalam? Benar, bagaimana Taesu tahu? Murid Durhaka, benar saja dia. Beberapa puluh tahun berselang, dalam kuil Siaulim Sia kita terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan seorang murid kepada Suhunya. Murid Durhaka yang melarikan deleri itu, karena hendak mempelajari semacam kepandayan ilmu simpanan Siaulim Sia telah memaksa Suheng lolap Cengbok Taesu sehingga binasa. Dia memang seorang berhati kejam, jikalau bukan Oyang Pangcu yang datang ke gubuku itu, barangkali aku sudah binasa di tangannya. Keadaan waktu itu, hampir membuatku putus haapan. Kecuali membaca buku melewatkan hari, aku sudah tidak dapat memikirkan apa, tetapi dari sikap dan pembicaraannya aku tahu ia masih belum mempunyai ketatapan untuk membunuh aku, mungkin ia masih sayang karena masih ada gunanya baginya. Sejak dahulu, pertikaian antara saudara dalam seperguruan, kebanyakan terjadi karena salah paham atau menuruti hati yang panas, tetapi antara aku dan Suheng tidak terdapat sebab demikian. Maksudnya hendak mengurung aku, hanya ingin supaya di dalam dunia ini tidak ada orang lagi yang berkepandayan lebih tinggi darinya. Kalau ia hendak menanyakan banyak persoalan darimu, mengapa setiap kali datang hanya merundingkannya sebentar saja? Dalam waktu yang sangat pendek itu, ia tidak sampai dibikin pusing oleh persoalan yang ruwet itu, ia selalu hendak tetap berada dalam keadaan jernih. Dalam waktu setengah tahun itu, dengan caranya demikian itu ia telah berhasil mengorek kepandayan diriku kira tujuh-delapan bagian. Apabila aku lekas datang ke gubuk wiaus ceng itu barangkali Sian Seng tidak sampai mengalami nasib seburuk itu, bertatai Ruyanto. Teng Soan tertawa hambar, sambungnya, keadaan semakin lama semakin buruk, asal lewat beberapa lagi, dengan kecerdikannya, ia pasti dapat mengorek semua kepandayanku, yang memang mengerti baik ilmu silat. Apabila dapat mempelajari semua kepandayanku, maka di dalam dunia Kang O sudah tidak ada orang yang dapat menundukannya. Aku ingat, aku disuruh berdiam di gubuk itu, pasti ada maksudnya juga pernah mempertimbangkan nasibku. Dengan seorang yang tidak bertenaga sama sekali. Seperti aku ini, kecuali lari, sudah tentu tidak bisa melawannya. Tetapi ia menduga demikian sempurna, sekalipun hendak lari juga tidak mudah. Aku percaya perhitungan suhu suruh aku berdiam di gubuk itu, pasti sudah mengatur jalan untukku keluar dari bahaya. Tetapi keadaan pada saat itu telah memaksaku pikir hendak mati bersamanya. Kau seorang yang tidak mengerti ilmu silat sama sekali, bagaimana bisa mati bersama-sama dengan seorang kuat seperti itu? Itu memang benar, ini sebetulnya merupakan suatu soal yang sangat sukar di dalam gubuk itu. Kecuali kitab sudah tidak ada apa lagi, aku juga tidak bisa keluar dari gubuk itu, maka sekalipun aku mempunyai pikiran demikian, juga tidak mudah kulakukan. Aku pernah memikirkan satu hari satu malam, akhirnya kutemukan suatu akal. Apabila lolak yang menghadapi nasib seperti itu, satu tahun pun tidak dapat memikirkan karok yang baik. Karena dalam gubuk itu hanya ada buku saja, maka kecuali bakar dengan api, sudah bak ada akal yang lebih baik lagi. Dengan kepandayan seperti dia, sekalipun terkurung dalam api, juga tidak susah meloloskan diri, kecuali menumpuk bahan kering sepanjang 10 pal dan membakar seluruh gunung. Aku juga sudah memikirkan itu apabila tidak mengurung di dalam gubuk itu, lalu membakarnya, juga susah berhasil. Dalam gubuk, meski banyak buku dapat digunakan, tetapi ia sangat cerdik. Apabila ia melihat Anda mencurigakan, dia tidak mau masuk sembarangan. Apakah Sian Seng hendak menggunakan buku-buku itu membentuk suatu barisan ajaib, lalu mengurungnya lebih dulu. Kedalam barisan, kemudian membakarnya bertanya Aoyang Tong. Benar, tetapi Suhengku banyak bercuriga apalagi sangat hati. Jikalau aku membuat barisan lebih dulu, ia pasti tidak akan terjebak. Maka aku menggunakan kesempatan selagi berunding dengannya, aku diam menggeser buku-buku itu, kemudian mengurungnya, aku segera membakarnya hingga sama mati dalam gubuk itu. Tetapi perhitungan manusia tidak seperti kehendak Tuhan. Selagi aku hendak mengambil keputusan hendak membakar gubuk itu, Suhengku itu ternyata tidak datang lagi, selama tiga bulan tidak ada kabar beritanya. Onmi Tuhut, lelap bersyukur kepada Tuhan berkata Tiat Moktaisu. Teng Soan tersenyum dan berkata pula, pada bulan keempat permulaan bulan itu Pangcu tiba di gubuku dan membawa aku keluar dari gunung Oayesan. Sewaktu hendak berangkat, di dalam gubuk Iiu aku bentuk satu barisan aneh, yang kupasang dengan bahan bakar. Ada orang masuk, ke dalam barisan itu dan menyentuh pesawatnya, pasti akan terbakar hidup. Tiat Moktaisu berkata sambil mengawasi Aoyang Tong, ada suatu hal olap tidak mengerti. Aoyang Tong tersenyum dan berkata, apakah Taisu heran mengapa Siya Ote mendadak bisa datang ke gubuk itu? Betul tidak. Benar tentang Teng Sian Seng terkurung dalam gubuk itu, jarang sekali orang mengetahui, bagaimana Pangcu bisa mengetahui? Untuk membicarakan ini aku akan mulai cerita. Pada 10 tahun lebih berselang, waktu itu Siya Otei meskipun sudah 10 tahun menjabat pimpinan golongan pengemis, tetapi keadaannya masih belum beres. Meskipun Siya Otei coba menindasnya, tetapi karena kebiasaan yang sudah melekat dan dengan seorang diri Siya Otei tidak mencapai tempat demikian luas, sedangkan anggota golongan pengemis tersebar di mana-mana golongan pengemis pada waktu itu. Entah bagaimana golongan pengemis melanjutkan perjuangannya menghadapi Kun Liongong?